Seng Fajar bersinar di bumi Singosari jilid 5. Baya menghentak kudanya agar berlari lebih cepat lagi. Terlihat kuda Baya seperti terbang di kegelapan malam menapaki jalan panjang. Ketika harus memasuki sebuah padukuhan, maka dicarinya jalan melingkar menghindari para peronda. Demikianlah perjalanan malam dilakukan Baya tanpa ada halangan yang berarti hingga datangnya pagi. Di beberapa tempat terpaksa berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kudanya untuk beristirahat. Di ujung senja akhirnya Baya sampai juga di benteng cangung. Penyelesaian seperti itukah yang diinginkan oleh Raja Muda Kertanegara, berkata Mahasapukat setelah Baya menceritakan apa yang dipesan oleh Kertanegara. Berperan sebagai Panglima Angsap Putih yang melindungi rajanya, berkata Kebo Armas sambil tersenyum. Hitung-hitung untuk mengendorkan kembali tulang-tulang tua kita yang sudah semakin kaku, berkata Mahasapukat sambil menyesalkan bahwa sampai saat ini belum ada kabar tentang keadaan dari Raden Wijaya, Mahasa Amping dan Lawe yang tengah melaksanakan tugas sandinya di Tanah Melayu. Daerah Kediri cukup luas, perlu tiga orang agar peran Panglima Angsap Putih dapat dilaksanakan sesuai keinginan Raja Muda Kertanegara, berkata Kebo Armas memberikan pendapatnya. Kakang Mahasamurti mungkin dapat kita ajak bermain, berkata Mahasapukat. Aku setuju, beberapa cantrik di Padepokan Bajeraseta mungkin dapat dimanfaatkan, berkata Kebo Armas. Demikianlah, di kegelapan malam Baya telah kembali ke Kediri dengan menukar kuda yang masih segar di Benteng Canggu untuk melaporkan bahwa pesan Kertanegara telah disampaikan. Mari kita bersiap berangkat kepada Pokan Bajeraseta, berkata Mahasapukat ketika melihat Baya telah menghilang keluar dari Benteng Canggu. Malam itu juga Mahasapukat dan Kebo Armas telah berangkat kepada Pokan Bajeraseta untuk menemui Mahasamurti. Dua ekor kuda telah memacu kudanya di kegelapan malam menyusuri jalan panjang. Tidak seperti Baya yang menghindari jalan Padukuhan, Mahasapukat dan Kebo Armas terus memacu kudanya di jalan Padukuhan yang masih lengang. Kami prajurit Singasari, berkata Mahasapukat kepada seorang peronda yang mencoba menghentikan perjalanan mereka. Maafkan kami, silahkan tuanku melanjutkan perjalanan, berkata peronda itu penuh hormat ketika Mahasapukat menunjukkan pertanda jati dirinya. Untungnya aku berjalan bersama seorang senapati, berkata Kebo Armas ketika mereka sudah agak jauh dari peronda yang menghentikan mereka. Semburat warna merah telah menutupi hampir seluruh cakrawala langit di penghujung malam yang segera akan berganti pagi. Mahasapukat dan Kebo Armas masih tetap tidak menghentikan perjalanannya. Untungnya kuda-kuda mereka adalah kuda terbaik yang kuat yang telah biasa menempuh perjalanan jauh. Ketika pagi menjelang, matahari sudah terlihat penuh tersembuh dari ujung bumi menerangi seluruh dataran tanah. Barulah Mahasapukat dan Kebo Armas mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padepokan Bajeraseta sudah semakin mendekat. Akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang padepokan Bajeraseta. Seorang cantrik mendekati mereka. Selamat datang Tuan Senapati, berkata cantrik itu. Yang ternyata masih mengenal Mahasapukat sebagai salah seorang yang pernah membangun padepokan Bajeraseta. Mahasapukat dan Kebo Armas langsung menuju ke pendapa. Mahasamurti dengan wajah gembira menyambut kedatangan mereka. Setelah menanyakan beberapa hal tentang keselamatan masing-masing, akhirnya Mahasapukat langsung bercerita tentang maksud kedatangan mereka di padepokan Bajeraseta. Sebuah permainan yang menyenangkan, berkata Mahasamurti setelah mendengar penjelasan dari Mahasapukat. Dengan penuh semangat mereka bersama telah membuat beberapa siasat yang diperlukan. Sebagai tiga orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam berbagai pertempuran, akhirnya dengan cepat mereka telah membuat beberapa kesepakatan. Kita perlu 30 orang cantrik yang bertugas sebagai pasukan caraka di tiga wilayah yang sudah kita tentukan, berkata Kebo Arma. Pada saat itu juga Mahasamurti telah mengumpulkan 30 orang cantriknya. Tugas kalian adalah menjaring berita dengan kepastian, di mana kerusuhan akan terjadi, berkata Mahasamurti memberikan beberapa penjelasan kepada ke-30 cantriknya yang akan diikutkan membantu tugas rahasia dikediri sesuai amanat dari Raja Muda Kertanegara. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk perbekalan yang diperlukan, beberapa cantrik terlihat telah keluar dari regol pintu gerbang Padepokan Bajeraseta. Agar tidak menarik banyak perhatian, mereka keluar secara bertahap. Sepuluh orang pertama terlihat telah keluar dari Padepokan Bajeraseta bersama Mahasapukat. Berselang tidak begitu lama, sepuluh orang kedua telah keluar bersama Kebo Arma. Di perjalanan mereka berjalan secara terpencar, berdua atau bertiga dan sepertinya tidak saling mengenal. Berbagai kera mereka lakukan untuk menyamarkan jati diri mereka. Ada yang menyamar sebagai pedagang, ada juga yang menyamar sebagai seorang pengembara, bahkan ada yang menyamar sebagai pengemis dengan pakaiannya yang compang-camping lusuh dan kotor. Pasrahkan diri kita selalu kepada Gusti Seng Mahakarsa, berkata Mahasamurti kepada Padmita yang mengantarnya sampai di pintu regol halaman Padepokan bersama sepuluh orang cantrik sebagai kelompok terakhir yang akan melaksanakan perjalanan tugas rahasianya di Tanah Kediri. 30 orang cantrik pada Padepokan Bajraseta adalah orang-orang pilihan yang sudah terlatih. Di bawah bimbingan Mahasamurti mereka telah terbina baik dalam ilmu kanuragan maupun dalam ilmu kajuan. Namun dalam kesehariaan mereka adalah orang-orang yang sangat bersahaja. Akhirnya, 30 orang cantrik pada Padepokan Bajraseta telah memasuki wilayah Kediri. Mereka tersebar di tiga wilayah yang telah ditentukan tanpa diketahui dan disadari berbaur di antara kehidupan dan keseharian penduduk Kediri. Hingga malam yang mereka tunggu akhirnya datang. Juga, saudagar Mokar dan keluarganya masih tertidur nyengak di biliknya masing-masing. Saudagar Mokar adalah seorang saudagar kuda yang sangat kaya. Di Padukuhan Mekar tempatnya tinggal, rumahnya terlihat paling mencolok di antara rumah-rumah penduduk tetangganya, lebih besar dan terlihat lebih megah dengan dua buah pilar ukiran jati berdiri menopang anjungan pendapannya. 10 orang perambok di kegelapan malam telah berhasil masuk lewat dinding pagar halaman yang tidak begitu tinggi. Sayangi jiwamu, berkata seorang perampok yang telah berhasil mendekati seorang penjaga yang tengah bersandar di pendapa. Hilang rasa kantuk penjaga itu berganti dengan keterkejutan yang sangat menyadari dirinya dalam ancaman senjata yang berkilat tajam mengancam batang leharnya. Dengan mudah penjaga itu membiarkan dirinya diikat di kayu pilar pendapa. Sementara itu beberapa perampok telah berhasil masuk. Jangan menangis, berkata seorang perampok yang telah berhasil masuk ke dalam bilik anak gadis Saudagar Mokar. Sementara di bilik lain, seorang perempuan pelayan juga telah berhasil diamankan. Jangan sakiti kami, berkata Saudagar Mokar kepada tiga orang perampok yang telah masuk ke biliknya tengah mengancamnya dengan golok besar yang berkilat tajam. Suruh istrimu diam, berkata seorang perampok sambil menjulurkan golok besarnya ke arah istrinya yang menangis penuh ketakutan. Akhirnya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Saudagar Mokar menuruti apapun yang diperintahkan para perampok, termasuk memberi tahukan di mana harta perhiasan berharganya disimpan. Anak gadismu cukup jelita, tapi karena kamu sangat berbaik hati memberikan semua hartamu, biarlah anak gadismu tidak akan kubawa serta, berkata seorang perampok dengan deretan gigi emasnya berjejer di atas bibirnya yang tebal setelah mengumpulkan seluruh penghuni rumah di dalam satu bilik. Terlihat sepuluh orang perampok telah menuruni pendapas satu persatu sambil tertawa bangga, merasakan tugas mereka dapat dilakukan dengan begitu mudah. Tiba-tiba saja masuk ke sepuluh perampok itu seperti keluar dari batok kepalanya. Mereka sepertinya tengah melihat hantu yang menakutkan. Kesepuluh perampok itu ternyata melihat seorang berkudap putih di hadapan mereka. Pakaian orang itu serba putih, wajahnya juga terlihat dibalut sebuah kain putih. Hanya wajahnya yang terlihat tajam mengawasi. Mengapa wajah kalian begitu penuh ketakutan, berkata orang itu masih di atas kuda putihnya. Kukira Dedemit, ternyata kamu manusia, berkata seorang perampok yang sudah dapat menguasai dirinya tidak merasa takut lagi. Aku memang Dedemit yang akan mengambil nyawa kalian, berkata orang itu sambil melompat dari kudanya. Kesepuluh perampok itu telah tahu apa yang harus dilakukan, mereka segera mengepung orang itu. Entah dengan care apa, kesepuluh perampok itu belum sempat mengangkat senjatanya masing-masing, merasakan tangan mereka seperti tergetar, dan dengan pandangan matah yang seperti tidak tahu apa yang terjadi, senjata mereka telah berpindah tangan. Ilmu iblis, berkata salah seorang perampok yang sepertinya pimpinan para perampok itu. Namun belum lagi berakhir ucapannya, tiba-tiba saja dirasakan batok kepalanya seperti ditampar dua kali dengan tamparan yang kuat. Seketika itu juga pemimpin perampok itu jatuh terhuyung pingsan. Melihat pemimpin mereka begitu mudah dijatuhkan, kesembilan orang perampok itu nyalinya sudah langsung menciut. Terbesit di dalam pikiran mereka bahwa orang di hadapan mereka memang bukan manusia. Belum lagi mereka untuk menguasai keadaan, sebuah sentuhan halus telah menyentuh anggota badan mereka. Seketika itu juga mereka merasakan tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga. Satu persatu telah jatuh lunglai di halaman rumah itu. Menyerahlah, atau nyawa kalian ku cabut malam ini, berkata orang berpakaian putih-putih itu. Ampuni jiwa kami, berkata seorang perampok yang tidak dapat menguasai rasa takutnya. Orang berpakaian serba putih itu tidak berkata apapun, terlihat berjalan menghampiri seorang penjaga yang masih terikat di kayu pilar penjaga. Masuklah ke dalam, mungkin junjunganmu telah terkurung di dalam biliknya, berkata orang itu setelah membuka ikatan tali seorang penjaga. Setelah tali yang mengikat tubuhnya telah dilepaskan, penjaga itu langsung masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian telah muncul kembali bersama saudagar Mokari yang terkejut melihat apa yang terjadi di muka halamannya. Kesepuluh perampok yang garang yang sebelumnya telah membuat dirinya dan keluarganya tidak berdaya di bawah ancaman, telah bergelimpangan berbaring di halaman rumahnya sepertinya tidak berdaya lagi. Metus saudagar Mokar terpaku kepada seorang yang sudah duduk di atas kuda putihnya. Aku adalah Panglima Angsa Putih, pelindung Raja Muda Kertanegara kekasih para dewa, berkata orang berpakaian putih di atas kuda putihnya dengan suara yang bergema. Orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Angsa Putih itu pun telah membalikan arah kudanya berlalu sambil melambaikan tangannya keluar lewat pintu pagar halaman dan menghilang di kegelapan malam. Gegerlah Padukuhan Mekar itu di pagi harinya. Warga Padukuhan Mekar seperti mendengar kembali dongeng yang selama ini mereka anggap sebuah cerita khayalan belaka para berahmana tentang Panglima Angsa Putih yang selalu melindungi seorang raja yang dikasihi para dewa di langit. Ternyata Raja Muda kita adalah kekasih para dewa, Panglima Angsa Putih akan selalu melindungi rakyat kediri, berkata seorang petani kepada istrinya yang telah mendengar cerita perampokan semalam di rumah saudagar Mokar tetangganya yang kaya raya itu. Ternyata cerita tentang Panglima Angsa Putih itu seperti angin bertiup menjelajah dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya dan menjadi pembicaraan yang hangat di banjar desa, di pasar dan di kedai. Semoga para perusuh dan perampok berpikir ulang melakukan perbuatannya di bumi kediri ini, berkata seorang lelaki di sebuah kedai setelah mendengar cerita dari pemilik kedai tentang Panglima Angsa Putih. Ternyata lelaki itu adalah senapati Mahsa Pukat, sambil tersenyum menghirup minuman bedang jahinya yang masih hangat. Sebuah tugas yang menyenangkan, berkata Mahsa Pukat kepada dirinya sendiri sambil mengangkat kembali minuman hangatnya. Dan cerita tentang Panglima Angsa Putih ternyata masih terus berlanjut, tentunya di tempat yang berbeda masih di wilayah kediri. Diawali dengan sebuah perampokan di siang bolong atas sekelompok pedagang di perjalanan mereka. Di kedemangan terdekat mereka melaporkan apa yang telah terjadi kepada Kijaya Raga. Akhirnya didengar juga oleh para cantrik padepokan bajerasata yang tengah melakukan tugas carakannya. Aku akan segera mengejar para perampok itu, berkata Kebo Arma yang telah menerima laporan dari salah seorang cantrik. Kebo Arma segera mendatangi tempat kejadian dan telah mendapatkan beberapa jejak kemana para perampok itu bersembunyi. Ternyata para perampok itu bersembunyi di sebuah hutan kecil yang jarang sekali didatangi oleh penduduk di sekitarnya karena hutan kecil itu dikenal sebagai hutan. Yang angker, bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, misalnya untuk mencari bahan obat yang hanya ada di hutan ini, barulah penduduk setempat dengan sangat terpaksa masuk ke hutan ini. Selain itu mereka berpikir dua kali untuk mendatanginya. Konon di hutan ini ada sebuah kejadian serasang suami istri mati dengan jalan menggantungkan dirinya. Atas kejadian inilah penduduk setempat tenggan datang ke hutan ini mereka percaya bahwa orang yang mati bunuh diri arwahnya terus bergentayangan. Baru kali ini aku dapat upah ganda, diupah sebagai perampok dan mendapatkan hasil rampokan, berkata salah seorang perampok kepada kawannya di depan sebuah perapian yang mereka buat. Merampok, berpoya-poya dan merampok lagi, berkata kawannya menimpali. Dan berpoya-poya lagi, berkata kawan yang lainnya yang disambut tawa tergelak-gelak dari yang lainnya yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tiba-tiba saja tawa mereka berhenti, mereka mendengar suara tawa yang lebih keras lagi menggema berasal dari berbagai penjuru. Para perampok itu seperti membeku di tempatnya masing-masing. Pikiran mereka sudah terbawa ke dalam suasana yang menakutkan di dalam hutan yang pekat itu. Dari cahaya perapian terlihat wajah mereka yang telah berubah pucat penuh kecemasan. Penunggu hutan ini tidak menyukai kehadiran kita, berbisik seorang perampok kepada kawannya di antara suara tawa yang masih saja terus terdengar bergema. Kembali mereka dikejutkan oleh sebuah penampakan. Yang datang dari kegelapan malam di hutan itu seorang yang berpakaian serba putih, wajahnya juga telah ditutupi sebuah kain putih hingga yang tersisa hanya pada bagian sisi kedua matanya yang terlihat tajam mengawasi mereka. Aku adalah Panglima Angsap Putih yang melindungi Raja Muda Kertanegara yang dikasehi para dewa, berkata orang itu dari balik kain putih penutup wajahnya. Aku tidak percaya dengan dongeng itu, rasakan tajamnya pedangku, berkata seorang perampok yang ternyata mempunyai ilmu yang paling tinggi di antara kawan-kawannya dengan garang menyerang orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Panglima Angsap Putih. Tapi apa yang terjadi? Perampok itu seperti terpental jatuh di tempat di mana pertama ia berdiri sambil sebuah tangannya memegang sebelah dadanya yang terasa sesat. Ternyata orang yang memperkenalkan dirinya bernama Panglima Angsap Putih itu telah menghajar perampok itu dengan sebuah lecutan cambuk yang keras ke arah dada. Terlihat orang itu masih berdiri tersenyum sambil menjurai sebuah cambuk pendek di tangannya. Beberapa perampok sudah meraba senjatanya masing-masing siap menyerang orang yang mengaku bernama Panglima Angsap Putih. Majulah kalian bersama, berkata Panglima Angsap Putih dengan sikap menantang. Tujuh orang perampok maju bersama-sama langsung menyerang Panglima Angsap Putih. Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi pada perampok pertama. Tujuh orang perampok terpental kembali ke tempat. Awal mereka berdiri sambil sebuah tangannya menahan sebelah dadanya yang sesak. Belum lagi rasa gentar mereka menghilang, sebuah kabut putih tiba-tiba saja datang menutupi seluruh penglihatan mereka. Dalam kebingungan itu, sebuah tamparan keras dirasakan telah menghantam batok kepalanya. Delapan orang perampok itu terjungkau jatuh di tanah. Segaris warna biru telah menandai masing-masing wajah mereka. Ternyata garis sabetan sebuah cambuk telah menandai wajah mereka. Siapa yang masih mengatakan Panglima Angsap Putih sebuah dongeng, ku cabut nyawanya hari ini, berkata Panglima Angsap Putih dengan suaranya penuh wibawa terasa menghentak dada. Ampuni jiwa kami, berkata beberapa perampok yang telah ciut keberaniannya merasa takut nyawanya akan segera dicabut. Cepat kalian menyerahkan diri ke kademangan terdekat dan serahkan semua hasil rampokan kalian kepada pemiliknya, berkata Panglima Angsap Putih dengan suara penuh tekanan yang kembali terasa menghentak dada mereka. Kabut Putih semakin menipis. Panglima Angsap Putih sudah tidak terlihat lagi. Terlihat dengan wajah penuh ketakutan delapan perampok itu telah keluar hutan kecil berjalan menuju kademangan terdekat. Gegerlah beberapa orang di Banjar Desa yang melihat kedatangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah merampok. Kami, berkata salah seorang pedagang yang ada di Banjar Desa kepada Kijaya Raga. Kami menyerahkan diri, berkata para perampok itu. Kijaya Raga dan orang-orang yang ada di Banjar Desa masih belum yakin apa yang mereka dengar. Mereka tawanan kalian, perlakukanlah dengan baik, berkata seseorang yang muncul dari kegelapan malam berkudep putih dan berpakaian putih. Panglima Angsap Putih, berbarengan Kijaya Raga dan orang-orang di Banjar Desa itu menyebut sebuah nama. Terlihat Panglima Angsap Putih tengah melambaikan tangannya kepada mereka dan membalikan arah kudanya dan terus menghilang di kegelapan malam. Dan keesokan harinya cerita tentang Panglima Angsap Putih kembali menggema menjadi pembicaraan yang hangat hampir di sepenjurulayah kediri. Panglima Angsap Putih adalah prajurit para dewa, berkata seorang berahmana menjelaskan tentang Panglima Angsap Putih. Apakah ini sebagai pertanda raja muda kertanegara yang agung dikediri sebagai kekasih dewa, bertanya seseorang kepada Seng Brahmana. Benar demikian, kasih dewa hanya untuk para raja yang telah mengenal Buddha Suwa di dalam hatinya, berkata Seng Brahmana. Sementara itu di tempat yang berbeda, jauh dari wilayah kediri, jiwa seorang raja penuh diliput panasamuk angkara. Dadanya seperti bergemuruh penuh kemarahan yang sangat. Dialah Raja Jayakatwang yang tengah menerima laporan dari seorang kepercayaannya tentang hadirnya Panglima Angsap Putih di Tanah Kediri. Kalian bodoh, Panglima Angsap Putih adalah dongeng belaka, berkata Raja Jayakatwang yang tidak percaya tentang Panglima Angsap Putih. Orang kepercayaannya tidak lagi berani banyak cakap, dia sangat mengenal sifat tuannya. Semua adalah muslihat dari kertanegara yang cerdik, aku mengenal anak itu sejak dulu, berkata Raja Jayakatwang sambil berpikir mencoba mencari sebuah care untuk mengimbangi permainan kertanegara. Aku punya care membuka kedok kertanegara yang bermain dengan utusan para dewa itu, berkata Raja Jayakatwang kepada orang kepercayaannya. Tuanku telah menemukan sebuah care, bertanya orang kepercayaannya itu. Kita lakukan gerakan serempak di tiga tempat berbeda, berkata Raja Jayakatwang menyampaikan siasatnya seperti seorang anak kecil mendapatkan sebuah mainan baru. Tetapi Panglima Angsap Putih adalah orang sakti, berkata orang kepercayaannya penuh keraguan. Tetapi tidak mempunyai kesaktian berada di tiga tempat bersamaan, berkata Raja Jayakatwang penuh keyakinan. Demikianlah, ketika perintah itu dijatuhkan, para perusuh telah mencari tiga tempat di tanah kediri sebagai sasaran kerusuhan mereka. Kita harus dapat menyergap mereka, berkata Kebawarma yang telah mendapatkan berita tentang rencana kegiatan para perusuh di suatu tempat. Kita sergap mereka sebelum melakukan apapun, berkata Mahasap Pukat kepada seorang cantrik yang telah mencium rencana kegiatan mereka. Demikian juga Mahasamurti dan kelompoknya di tempat yang berbeda telah berhasil juga mencium rencana kegiatan para perusuh. Gila, berkata seorang perusuh di suatu malam melihat sebuah lumbung padi terbakar. Di dua tempat yang sama beberapa perusuh terkejut melihat hal yang sama, sebuah lumbung padi terbakar. Ada yang mendahului pekerjaan kita, berkata salah seorang perusuh ketika memasuki sebuah padakuhan. Ternyata beberapa cantrik telah mendahului mereka, telah membakar sebuah lumbung padi yang isinya telah mereka kosongkan. Dengan kerja yang rapi tanpa membangunkan pemiliknya. Namun kebakaran itu akhirnya telah membangunkan banyak orang. Sementara itu para pesuruh masih bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba saja telah muncul Panglima Angsap Putih di atas kudap putih di hadapan mereka. Panglima Angsap Putih, berkata salah seorang perusuh yang pernah mendengar tentang Panglima Angsap Putih telah berdiri di hadapan mereka. Menyerahlah, berkata Panglima Angsap Putih kepada sepuluh orang perusuh yang masih terkejut. Habisi orang itu, dia hanya sendiri, berkata seorang perusuh yang sudah dapat menguasai dirinya. Mendengar ucapan kawannya, beberapa perusuh menjadi tersadar. Kepercayaan mereka menjadi tumbuh kembali. Sepuluh orang perusuh telah mengepung Panglima Angsap Putih. Masih di atas kudanya, Panglima Angsap Putih bertempur di keroyok sepuluh orang perusuh. Dan hanya dalam satu gebrakan beberapa orang perusuh sudah jatuh bergelimpangan tidak berdaya pingsan. Ikat mereka, berkata Panglima Angsap Putih kepada sepuluh orang cantrik yang diam-diam bersembunyi. Gemparlah para penduduk, setelah mereka bersama memadamkan lumbung yang terbakar, mereka menemukan sepuluh orang asing telah terikat dan tergeletak di banjar desa. Semua orang berpendapat bahwa pasti semua itu tidak lain adalah sebuah perlindungan para dewa yang telah mengutus Panglima Angsap Putih untuk melindungi mereka. Kami tidak berbuat apapun berkata seorang perusuh. Tapi apapun perkataan mereka, para penduduk tetap menganggap merekalah yang bertanggung jawab atas kebakaran lumbung padi di padukuhan mereka. Sejak saat itu, Tanah Kediri menjadi daerah yang aman. Di siang hari maupun malam hari. Para perampok sungguhan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan mereka di Tanah Kediri. Mereka mempercayai bahwa Panglima Angsap Putih selalu mengawasi dan menjaga Tanah Kediri. Sementara itu Raja Jayakatwang sudah demikian putus asa. Bermula berencana menghancurkan nama Raja Muda Kertanegara, berbalik melambungkan namanya sebagai Raja Muda yang dikasihi para dewa. Demikianlah Raja Muda Kertanegara telah memulai tugasnya di Tanah Kediri tanpa hambatan apapun. Diawali dengan kepercayaan warga Kediri bahwa Raja Muda mereka adalah orang yang dikasihi para dewa. Raja Muda Kertanegara telah membangkitkan kembali Kediri yang sudah lama teridur. Dan seluruh warga Kediri dengan penuh kepercayaan yang tulus merasakan bahwa Raja Muda mereka adalah anugerah para dewa yang diturunkan di Tanah Kediri. Di pagi yang cerah di bangsal pribadi Raja Muda Kertanegara. Terima kasih untuk semua dan segalanya, berkata Raja Muda Kertanegara kepada ketiga panglima angsap putih yang berniat mengundurkan diri kembali ke tempatnya masing-masing. Sebuah permainan yang menyenangkan, berkata Kebo Armas sambil tersenyum. Hamba siap kapampun Baginda membutuhkan diri ini, berkata Mahasamurti. Seluas tanah Singasari, seluas itulah pengabdian hamba sebagai prajurit, berkata Mahasapukat. Berbahagialah bumi Singasari yang telah mempunyai tiga orang kestria sebagai penjaga dan pelindung yang setia, berkata Raja Muda Kertanegara penuh haru atas jasa yang telah mereka perbuat. Kalau bukan titah Sri Maharaja Singasari, hamba akan senang berdekatan dengan tuanku, berkata Kebo Armas kepada Raja Muda Kertanegara sahabatnya itu. Akhirnya, Kebo Armas, Mahasamurti dan Mahasamting mohon pamit diri. Di bawah pandangan Raja Muda Kertanegara, tiga orang sakti itu telah menghilang di tikungan lorong istana. Dan tiga ekor kuda telah melewati gerbang istana di bawah tatapan para pengawal yang tidak menyadari bahwa ketiga orang berkuda itulah yang selama ini berperan sebagai Panglima Angsa Putih. Sementara itu jauh dari tanah ke diri, sebuah yung terlihat tengah berlayar di kegelapan malam di bawah cahaya rembulan dan kerlip jutaan bintang. Angin berhembus genit mengurai rambut seorang gadis yang berdiri di anjungan. Lentera bahtera yang menggelantung menyinari wajahnya yang putih halus dan sebaris lukisan bibirnya yang selalu menggambarkan keceriaan. Memandang langit yang berhias bulan dan bintang adalah dahaga metu yang tak terpuaskan, berkata seorang pemuda yang datang menghampiri berdiri di sampingnya ikut memandang ke arah metu gadis itu memandang. Pemandangan malam di atas anjungan begitu indah, berkata gadis itu yang ternyata adalah darah jingga menoleh sebentar sambil tersenyum kepada pemuda yang menghampirinya. Suasana hati adalah bingkai dari lukisan alam yang hidup, berkata pemuda itu yang ternyata adalah Mahesa Amping sambil memandang jauh ke depan menikmati suasanan malam. Benar, manakala suasana hati bergembira, alam di depan metu kita nampak begitu indah, berkata darah jingga membenarkan perkataan Mahesa Amping. Hati sendiri adalah halam terdekat yang dapat kita lihat sepanjang hari, berkata Mahesa Amping sambil memperhatikan wajah darah jingga, menilik apakah gadis ini mengerti apa yang diucapkannya. Menjaga hati, sebagaimana bejana yang kita bawa dengan penuh kehati-hatian, berkata darah jingga sambil tersenyum kepada Mahesa Amping. Itulah rahasia menjaga hati, dari mana kamu mendapatkan kata-kata itu, bertanya Mahesa Amping merasa heran bahwa gadis seumur darah jingga mampu mengurai sebuah rahasia hati. Pendeta istana selalu mengajarkan tentang hal itu, berkata darah jingga sambil melagamkan sebuah puisi hati. Aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat hati adalah cermin. Tempat pahala dan dosa berpadu. Tidak terasa Mahesa Amping ikut bersenandung bersama darah jingga. Suara mereka semakin merapat terbungkus gemuruh angin dan deburombak. Biaslah segala pemisah hati bersatu dalam irama sontak kebahagiaan semerdu dewa-dewi bersenandung di taman bunga berbaring di hamparan permadani alam rumput hijau yang lembut dalam tatanan kesempurnaan yang indah penuh keelokan. Dan hari-hari indah pun tersulam di atas kain sutra putih kehidupan dalam bingkai hati yang terpaku sebagai hiasan lukisan abadi. Seng Senja telah bergayut di atas Bandar Muara Jati ketika sebuah yung merapat. Selamat datang tuanku, sembah sujud hamba, berkata seorang syah Bandar Muara Jati menyambut kedatangan Raja Raga Suci yang telah turun dari yungnya. Seperti diketahui, Bandar Muara Jati pada saat itu masih di bawah kekuaraan kerajaan Saunggaluh. Tidak heran bila kedatangan Raja Raga Suci mendapat kehormatan yang melimpah. Malam itu Raga Suci dan rombongannya berkenan beristirahat di rumah syah Bandar Muara Jati yang besar tidak begitu jauh dari pantai. Sebuah pemanjaan yang menyenangkan setelah beberapa hari tersapu angin laut dalam pelayaran yang melelahkan. Dan malam pun berlalu di atas Bandar Muara Jati dalam kerlap-kerlip lampu kehidupan malam getingkai suara para wanita malam yang selalu mewarnai setiap sudut remang-remang tempat berlabuhnya para pengembara cinta. Empat pria dan tiga wanita, berkata seseorang kepada kawannya sambil matanya tidak lepas tertuju ke rumah syah Bandar. Terlalu percaya diri untuk seorang raja, berkata kawannya. Besok ia akan menyesal mengapa tidak membawa pengawalan prajurit segelar sepapan, berkata orang itu. Mari kita laporkan kepada seng ketua, berkata kawannya. Hujan gerimis mengguyur bumi Bandar Muara Jati di ujung malam. Keesokan harinya terlihat tujuh ekor kuda keluar dari rumah besar syah Bandar Muara Jati. Sudah terbiasa syah Bandar Muara Jati melihat rajanya tanpa pengawalan dan iring-iringan tanda kebesaran raja. Dengan care ini aku dapat melihat rakyat saung galuh dari dekat, berkata raga suci kepada Raden Wijaya ketika mereka sudah jauh dari Bandar Muara Jati. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan jalur yang biasa dilalui para pedagang. Dalam perjalanan mereka kadang bersisipan dengan pedati milik para pedagang. Jalan ini melingkari hutan Cigugur, berkata raga suci kepada Raden Wijaya sambil menunjuk di depan mereka sebuah hutan lebat. Mengapa kita melingkari hutan itu, bertanya Raden Wijaya. Raga suci hanya tersenyum mendengar pertanyaan Raden Wijaya. Ada sebuah kepercayaan milik orang Pasundan, ditabukan untuk seorang raja melintasi hutan Cigugur. Bila dilanggar raja itu akan menanggung kesialan sepanjang hidupnya, berkata raga suci. Bagaimana bila yang melintasi hanya orang biasa, bertanya Lawe yang mendengar percakapan tentang hutan Cigugur. Larangan itu hanya berlaku untuk seorang raja, tidak berlaku untuk seorang anak raja belang, berkata raga suci sambil tersenyum kepada Lawe. Lawe ikut tersenyum mengingat kembali tentang awal perjumpaan mereka bertemu dengan Datuk Belang di mana Lawe pada saat itu pernah mengaku sebagai putra raja belang. Hari sudah menjelang siang, mereka masih berada di tepi hutan Cigugur. Penglihatan Mahesa Amping telah menangkap beberapa kelebat di antara pohon-pohon besar di sisi mereka. Dan kecurigaan Mahesa Amping ternyata menjadi kenyataan, muncul dari kerimbunan hutan Cigugur puluhan orang menghadang mereka. Menyingkirlah, berkata raga suci penuhi bawah seorang raja. Ternyata putra Dharma Siksa tidak mengenal takut, berkata seorang yang sepertinya pimpinannya sambil tertawa keras. Siapakah kalian, bertanya raga suci. Kami orang-orang terbuang dari pasir muncang, berkata orang itu. Ternyata kalian orang-orang yang tersesat itu, berkata raga suci kepada orang itu yang ternyata orang-orang dari pasir muncang. Sebuah kelompok aliran susat yang pernah dihancurkan oleh ayahnya Guru Suci Dharma Siksa puluhan tahun yang lalu yang sering mencuri bayi-bayi tidak berdosa untuk persembahan mereka. Habisi semuanya, berkata orang itu sambil bersuit panjang sebagai tanda kepada pengikutnya untuk bergerak maju. Lindungi wanita sebagaimana pusaka, berkata raga suci. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menangkap apa yang dikatakan raga suci. Dengan cepat mereka telah membentuk lingkaran melindungi darah puspa, darah petak dan darah jingga. Maka terjadilah sebuah pertempuran di tepi hutan Cigugur itu. Empat orang lelaki dikeroyok oleh puluhan orang dengan berbagai senjata. Ternyata orang-orang yang mengaku dari pasir muncang ini sepertinya sebuah kelompok yang sangat terlatih. Serangannya sangat berbahaya dan sangat teratur seperti ombak bergulung menekan pertahanan raga suci dan kawan-kawan. Gila, berkata pemimpin itu yang melihat kelompoknya seperti menghadapi batu karang, tidak satupun serangan yang dapat menembusnya. Rupanya pemimpin orang-orang pasir muncang itu bukan orang yang cepat putus asa. Ketika melihat kenyataan lawannya tidak mudah dilumatkan, sebagai orang yang berilmu tinggi langsung dapat mengukur satu persatu lawannya. Pemimpin itu sudah dapat menilai bahwa orang terlemah di antara empat orang lawannya adalah yang menggunakan dua buah belati yaitu lawe. Dengan beberapa petunjuk, serangan ditekankan tertujuk ke lawe. Lawe memang terlihat agak kewalahan mendapatkan serangan yang keras dan sepertinya hanya tertujuk kepadanya. Untunglah raga suci cepat tanggap dan telah dapat membaca gerakan dan tujuan lawan yang ingin menghabisi lawe terlebih dahulu. Cakra berputar, berkata raga suci yang langsung. Dimengerti oleh lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Mereka pun mengikuti apa yang diinginkan raga suci yaitu bergerak searah putaran. Akibatnya memang luar biasa, siapapun yang mendekati mereka pasti terlempar terluka. Lawe dengan dua buah belati andalannya banyak melukai orang-orang pasir muncang yang mendekat. Sementara Mahesa Amping terlihat banyak menggunakan pisau belati pendeknya untuk menangkis senjata lawan, selebihnya menggunakan tangan dan kakinya merubuhkan lawan-lawannya. Namun meski dengan tangan kosong, pukulannya sudah dapat membuat lawannya langsung terlempar. Pingsan tidak bergerak lagi. Apa yang dilakukan Mahesa Amping, juga dilakukan Raden Wijaya dan raga suci. Senjatanya hanya digunakan untuk menangkis lawan. Terlihat darah petak, darah jingga dan darah puspa saling berpelukan penuh kecemasan melihat berbagai senjata saling beradu. Seluruh harapan mereka hanya tertumpu pada keempat orang lelaki yang tengah melindunginya. Pertempuran sudah berlangsung begitu lama. Banyak sudah jatuh korban di antara para orang-orang pasir muncang. Pemimpin mereka cepat menyadari bahwa mereka sepertinya hanya menunggu waktu saja berada di pihak yang akan kalah. Maka terlihat orang yang menjadi pimpinan itu bersuit tiga kali. Ternyata itu sebagai sebuah tanda bahwa secepatnya mereka mundur. Jangan kejar, berkatarga suci kepada lawe yang. Akan mengejar orang-orang pasir muncang yang berlari menghilang di balik kerimbunan hutan Cegugur. Secepatnya kita meninggalkan tempat ini, berkata Raga Suci merasa khawatir mereka akan datang kembali. Yang dikhawatirkan Raga Suci sebenarnya adalah tiga orang wanita yang bersama mereka. Untunglah kuda-kuda mereka masih ada di tempatnya. Maka mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Meninggalkan beberapa orang yang terluka dan pingsan tergeletak di jalan tanah. Ketika mereka merasa sudah agak jauh dari hutan Cegugur, barulah mereka memperlambat kuda-kuda mereka. Sambil berjalan Raga Suci sekilas bercerita tentang orang-orang pasir muncang. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika ayahnya Dharma Siksa Masih menjadi raja telah memberi perintah untuk menumpas sekelompok aliran sesat. Sayangnya sepasukan prajurit telah bertindak melampaui batas. Hampir seluruh wanita dan anak-anak di pasir muncang tempat pusat kegiatan mereka ikut menjadi korban. Sejak kejadian itu ayahku lebih banyak mengasingkan dirinya, merasa bersalah hingga akhirnya telah memutuskan meninggalkan kerajaan menjadi guru suci di puncak Galonggung, berkata Raga Suci mengakhiri ceritanya. Mahesa Amping tidak memberikan komentar apapun. Dirinya nampak tengah merenung. Mana yang lebih tersesat, membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa untuk sebuah persembahan, atau pembantaian para wanita dan anak-anak yang tidak mengerti dan tidak bersangkut paut dengan apa yang dilakukan orang tuanya, berkata Mahesa Amping kepada dirinya sendiri. Ternyata selama ini mereka bersembunyi dan menyusun kekuatan di hutan Cigugur, berkata Raga Suci. Apa yang paman akan lakukan atas orang-orang itu, bertanya Raden Wijaya. Mungkin aku akan menempatkan beberapa petugas untuk memantau sejauh mana kegiatan mereka, berkata Raga Suci. Semoga mereka tidak lagi melakukan persembahan bayi, berkata Mahesa Amping. Setidaknya hari ini pihak kerajaan harus mewaspadai bahwa ada kekuatan bersembunyi di hutan Cigugur, berkata Lawe ikut bicara. Sementara itu hari sudah terlihat menjelang senja. Di depan kita ada sebuah hutan perburuan. Ada. Pendokan tempat kami biasa bermalam ketika berburu, berkata Raga Suci menunjuk ke sebuah arah. Akhirnya mereka telah sampai di tepi sebuah hutan. Ternyata apa yang dikatakan Raga Suci tentang sebuah pendokan memang benar adanya. Pendokan itu berupa rumah panggung yang cukup besar. Selamat datang tuanku, berkata seorang pelayan tua yang ternyata seorang yang ditugaskan merawat dan melayani para bangsawan yang akan berburu di hutan itu. Selamat bertemu kembali Ki Mantul, berkata Raga Suci penuh senyum sepertinya mereka sudah begitu akrab. Apakah tuanku akan berburu, bertanya pelayan itu yang dipanggil Ki Mantul oleh Raga Suci. Kami hanya singgah, berkata Raga Suci pendek sambil naik ke atas panggung pendapa. Sudah dua hari ini hamba melihat banyak burung endonan berkeliaran di sekitar hutan, berkata Ki Mantul sambil menyiapkan beberapa hidangan makanan dan minuman. Ternyata perkataan Ki Mantul adalah sebuah isyarat. Terima kasih Ki Mantul, berkata Raga Suci yang telah mengerti isyarat Ki Mantul. Setidaknya ada waktu untuk kita beristirahat sepanjang malam, berkata Mahasa Amping yang juga menangkap makna perkataan Ki Mantul. Ki Mantul dan Raga Suci sama-sama memandang kepada Mahasa Amping dengan sebuah senyuman. Diam-diam mengagumi ketajaman batin dari pemuda itu. Malam itu mereka beristirahat di pondokan tepi hutan itu. Namun Mahasa Amping telah meminta Lawe dan Raden Wijaya untuk selalu waspada. Seperti biasa mereka secara bergantian berjaga sepanjang malam. Dan malam pun berlalu di hutan itu tanpa ada gangguan apapun, hanya terkadang ada suara anjing hutan membuat suasana malam menjadi begitu mencekam. Namun darah puspa, darah petak dan darah jingga sepertinya tidak mendengar semua itu karena sudah tertidur nyenyak. Mereka merasa ada di dalam perlindungan empat orang lelaki yang berilmu tinggi. Mereka mempercayai itu dan merasakan diri seperti berada dalam perlindungan prajurit segelar sepapan. Meskipun di tepian hutan yang sepi sekalipun. Dan pagi pun akhirnya datang jua. Kimantul sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Kimantul pandai mengolah masakan, berkata Lawe sambil mengunyah dendeng kijang muda. Hutan ini telah memberikan hidup dan kehidupan untuk dinikmati, berkata Kimantul menanggapi perkataan Lawe. Matahari sudah mulai memanjat naik. Cahayanya terlihat masuk lewat celah-celah ranting dan dahan pepohonan. Daun-daun kering yang berserak di tanah sudah mulai menghangat. Suasana hutan sudah terlihat jelas. Pohon-pohon kayu besar dan tinggi menjulang rapat mengelilingi pondokan itu memberikan keteduhan bersama suara burung hutan dalam berbagai kicau yang tak terputus. Sebuah wisata alam yang sangat berkesan terutama untuk ada papuspa, darah petak dan darah jingga yang untuk pertama kalinya datang di tanah pasundan. Namun suasana itu sepertinya hilang berubah menjadi sebuah kecemasan yang menghentak mengejutkan manakala dari sisi-sisi pohon kayu besar itu muncul beberapa orang yang terlihat sangat garang dan berpakaian kasar dengan berbagai senjata telanjang di tangan-tangan mereka. Semalam kami telah memberikan kalian istirahat yang cukup, sayang belah hari ini adalah hari terakhir kalian menikmati cahaya matahari, berkata seseorang dari bawah panggung pendapat sambil tertawa yang diikuti dengan tawa semua kawan-kawannya yang sudah terkumpul dengan senjata siap di tangan. Kimantul aku tugaskan menjaga para wanita, berkata Raga Suci kepada Kimantul dan langsung turun menuruni anak tangga diikuti di belakangnya Maha Saamping, Raden Wijaya dan Lawe. Siapa kalian dan apa urusan dengan kami, berkata Raga Suci setelah berhadapan dengan para gerombolan. Di tempat asalku di Gunung Pangrango, orang-orang biasa memanggilku Bango Samparan, berkata seseorang yang mengaku bernama Bango Samparan yang ternyata pimpinan para gerombolan yang baru datang mengepung rumah spondokan itu. Ternyata Bango Samparan yang terkenal itu cuma sebagai orang upahan untuk membuat kekacauan di sini, berkata Raga Suci penuh percaya diri. Aku kagum berhadapan dengan seorang raja yang tidak mengenal rasa takut, sayang tugasku kali ini hanya untuk membawa sebuah kepala raja tanpa tubuh yang utuh, berkata Bango Samparan sambil bertolak pinggang. Ternyata harga kepala ku cukup bernilai sampai jauh-jauh dari Gunung Pangrango datang kemari, berkata Raga Suci kali ini dengan senyum dikulum. Ku tawarkan jalan yang mudah, julurkan lehermu di dekatku agar aku dapat memilih hurat yang baik tanpa rasa sakit, berkata Bango Samparan dengan wajah penuh jumawa. Sayangnya leherku sangat alat untuk senjata murahan yang kamu miliki, berkata Raga Suci sambil menunjuk golok besar yang ada di tangan Bango Samparan. Mendengar senjatanya dihina, darah Bango. Samparan langsung naik sampai ke ubun-ubun. Kawan-kawan, habisi semua orang yang ada di sini. Koma berkata Bango Samparan dengan suara bergetar tanda kemarahannya telah terbakar dibarengi dengan lompatan panjang menerjang Raga Suci dengan golok panjangnya yang terlihat bening berkilat tanda bukan senjata sembarangan. Bersamaan dengan itu, kawan-kawannya langsung merubung Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya yang berjajar di bawah tangga panggung menjaga agar tidak seorang pun dapat naik ke atas pendapa. Maka terjadilah dua kelompok pertempuran yang terpisah. Yaitu pertempuran antara Bango Samparan seorang diri tanpa ikut campur kawan-kawannya dengan Raga Suci. Sementara kelompok kedua adalah para gerombolan yang menyerang Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya yang sepertinya menjaga agar tidak ada yang dapat menerobos naik ke atas panggung. Ternyata Baginda Raja bersama orang-orang yang dapat diandalkan, pantas aku cuma diperintahkan sebagai penonton, berkata Ki Mantul dalam hati sambil melihat pertempuran dari atas panggung pendapa. Dilihatnya Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya dengan mudah melempar siapapun yang datang mendekat dengan begitu mudahnya. Tuanku Baginda masih bermain-main, berkata Ki Mantul kepada dirinya sendiri ketika menilai pertempuran Raga Suci dengan Bango Samparan. Ternyata Matu Ki Mantul cukup jeli. Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe memang tidak mendapatkan kesulitan. Sebentar saja kekuatan para gerombolan penyerang itu semakin menyusut. Siapapun yang mendekati tiga pemuda perkasa ini pasti terlempar jatuh terluka bahkan ada yang langsung pingsan. Sementara itu pertempuran antara Raga Suci dan Bango Samparan dari Gunung Pangerango terlihat masih belum menunjukkan ketinggian ilmunya masing-masing. Nampaknya mereka masih saling menjajaki sejauh mana tingkat ilmu lawan. Sebagaimana yang dilihat oleh Ki Mantul, Raga Suci masih belum mengeluarkan ilmunya pada tataran tingkat tinggi, hanya mengandalkan pada kecepatan geraknya. Bukan main penasarannya Bango Samparan, kemanapun golok panjangnya menyambar, selalu dapat dihilangkan oleh Raga Suci tanpa kesukaran. Setingkat demi setingkat Bango Samparan meningkatkan tataran ilmunya, namun bersamaan dengan itu Raga Suci terus mengimbanginya. Gila, masih saja ia dapat menghindar dengan mudah, berkata Bango Samparan dengan penuh penasaran. Sementara itu kekuatan para gerombolan yang menghadapi Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya sudah semakin menyusut. Jumlah mereka saat itu cuma tinggal tujuh orang. Meski hati mereka sudah digiuti perasaan gentar menghadapi ketiga pemuda itu, dengan terpaksa mereka terus menyerang. Hayo jangan surut, aku masih siap melayani kalian, berkata Lawe sambil menendang seorang lawannya yang terlihat sudah agak jerih. Keraguan itu pun berimbas langsung pada pinggangnya yang dengan mudahnya terkena sambaran kaki Lawe. Orang itu langsung jatuh tersungkur dengan tulang iga terasa retak. Dihantam kaki Lawe dengan kekuatan seperti batu cadas keras sebesar kerkau. Tapi orang itu masih bersyukur dalam hati karena tidak menjadi korban dua bilah belati Lawe. Sebagaimana kawannya yang terlihat hampir mati lemas kehabisan darah ditikam belati Lawe yang seperti bermata merobek pangkal pahanya. Mahesa Amping dan Raden Wijaya menarik napas panjang melihat para korban yang berjatuhan oleh Lawe. Dapat dikatakan rata-rata mendapatkan luka parah. Sementara Mahesa Amping dan Raden Wijaya hanya sekedar melumpuhkan lawannya tanpa menciderakan dengan pukulan ringan dan dengan kekuatan yang masih dapat terukur tidak sepenuhnya. Lucunya, para gerombolan itu lebih memilih melawan Raden Wijaya dan Mahesa Amping ketimbang menghadapi Lawe yang dalam pandangan mereka lebih bengis. Ternyata lapaku sudah tidak laku lagi, berkata Lawe sambil bertolak pinggang tertawa melihat lawan-lawannya menyingkir memilih menyerang Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Buk! Sebuah pukulan Raden Wijaya telak menghantam dada seorang lawannya yang langsung terjengkang ke belakang pingsan. Plak! Sebuah tamparan keras Raden Wijaya menghantam tepat di rahang kanan lawannya yang langsung merasakan bumi menjadi gelap dan langsung roboh di tempatnya, lemas tak bertenaga lagi. Des! Kembali sebuah tendangan Raden Wijaya tidak dapat dilakan lawannya langsung terlempar jatuh duduk dengan nafas sesak terasa hampir putus berhenti. Melihat Raden Wijaya dan Lawe sudah tidak mempunyai lawan lagi, Mahesa Amping ikutan tidak sabaran. Plak! Plak! Plok! Tiga gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan pandangan mati orang biasa telah merobohkan tiga orang lawannya sekaligus. Masing-masing merasakan giginya rontok akibat sebuah pukulan yang telak entah dengan care apa telah hinggap di rahang kiri masing-masing. Terasa bumi menjadi gelap dan berputar. Mereka roboh di tempatnya seperti kain basah jatuh di tanah. Luar biasa, berkata Ki Mantul yang melihat langsung gerakan Mahesa Amping yang begitu cepat dan hampir tidak dapat diikuti dengan kasat mata. Sementara itu darah puspa, darah petak dan darah jingga sudah dapat menarik nafas lega setelah melihat dari atas panggung pendapa hampir seluruh gerombolan bergelimpangan tidak berdaya lagi. Meski begitu hati mereka belum tuntas silang kecemasannya ketika melihat Raga Suci masih bertempur menghadapi seorang lawannya. Sebentar lagi Tuanku Baginda akan menyelesaikan pertempurannya, berkata Ki Mantul kepada darah petak, darah puspa dan darah jingga yang dilihatnya masih mengkhawatirkan hasil pertempuran Raga Suci. Ternyata dugaan Ki Mantul tidak meleset jauh. Raga Suci sudah dapat melihat kekuatan Bango Samparan sudah semakin surut tidak senganas sebelumnya. Ternyata kecerdikan Raga Suci adalah dalam hal memancing lawan mengerahkan tenaganya sampai habis kelelahan. Hingga pada sebuah serangan, Raga Suci tidak menghindar tapi langsung mengadu dan menangkis golok panjang Bango Samparan dengan kerisnya. Teranggi. Sebuah suara dua buah senjata beradu dengan kuat dan cukup keras. Bango Samparan merasakan tangannya seperti panas tergetar, hampir saja senjatanya terlepas bila saja tidak berusaha mengenggam dengan kuat. Sekejap Bango Samparan pun terperanjat kaget. Di saat yang singkat itulah, Raga Suci mengambil kesempatan dengan menyentakan kaki kirinya langsung menghujam perut Bango Samparan dengan begitu cepat dan tak terduga. Buk! Tendangan Raga Suci merangsek masuk ke perut Bango Samparan seperti tertimpa dan terhantam benda berat ratusan ton. Bango Samparan tidak mampu menahan tubuhnya yang terlempar sekitar lima langkah ke belakang dan langsung terjatuh. Raga Suci tidak segera mengejarnya, membiarkan Bango Samparan yang terlihat bangkit sambil menahan rasa nyeri dan napas sesak akibat pendangan Raga Suci yang keras menghantam perutnya. Apakah kamu masih kuat untuk melanjutkan pertempuran ini, berkata Raga Suci sambil menebarkan senyumnya. Jangan merasa bangga dulu, berkata Bango Samparan sambil memutar golok panjangnya menerjang Raga Suci. Tubuh Raga Suci melenting ke sana kemari menghindari setiap serangan dan terjangan Bango Samparan yang sepertinya semakin keras dan garang. Seperti itulah Raga Suci menguras tenaga lawannya. Hingga akhirnya Raga Suci melihat Bango Samparan serangannya sudah semakin melemah dan tidak garang lagi. Teranggok! Kembali dua buah senjata beradu. Bango Samparan terhuyung ke samping tidak dapat menahan hentakan senjata Raga Suci yang sengaja dibenturkan menangkis sayunan golok panjangnya. Kembali sebuah tendangan melingkar menghantam pangkal paha Bango Samparan yang tengah terhuyung. Akibatnya Bango Samparan terlempar beberapa langkah dan langsung terjatuh dengan merasakan seluruh kaki kirinya seperti lumpuh tidak dapat digerakkan. Menyerahlah, semua anak buahmu telah kami lumpuhkan, berkata Raga Suci sambil perlahan mendekati Bango Samparan yang tidak mampu bangkit berdiri merasakan pangkal paha kaki kirinya seperti remuk bagian tulang dalamnya. Aku mengaku kalah, berkata Bango Samparan sambil melempar golok panjangnya. Nyalinya ternyata sudah menciut melihat seluruh anak buahnya telah dilumpuhkan, sementara dirinya sendiri tidak mampu bangkit berdiri. Bango Samparan pasrah tidak menolak ketika kaki mantul turun dari panggung pendapa mengikat kaki dan tangannya. Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya ikut membantu mengikat para tawanan. Beberapa orang yang terluka parah mendapatkan perawatan juga dari mereka. Sementara itu matahari sudah bergeser sedikit dari puncaknya. Cahayanya menembus lewat ranting dan dahan di tepian hutan yang cukup rindang itu. Hati-hatilah di perjalanan, berkata Raga Suci melepas kaki mantul berangkat ke kota raja untuk mendatangkan beberapa prajurit datang mengawal para tawanan. Berangkatlah kaki mantul seorang diri ke kota raja dengan menunggang seekor kuda. Sebuah perjalanan yang tidak asing lagi bagi kaki mantul. Hampir setiap beberapa minggu sekali dirinya harus datang ke kota raja dalam berbagai keperluan. Kaki mantul memang sudah cukup berumur, tapi ketangkasan berkudanya masih terlihat belum berubah. Terlihat kaki mantul telah keluar dari tepi hutan menyusuri padang ilalang yang luas dan ketika menemui jalan tanah panjang kudanya dihentakan agar berlari lebih kencang lagi. Debu berterbangan di belakang kaki kuda yang berlari seperti terbang. Akhirnya kaki mantul telah sampai di kota raja kawali. Malam telah menyelimuti kota raja kawali. Jalan-jalan sudah menjadi begitu sepi. Nampak rumah-rumah besar. Milik para pembesar dan bangsawan yang berjejer sepanjang jalan telah menyalakan oncor di depan pintu regolnya. Tidak biasanya kaki mantul berkunjung ke istana di malam seperti ini, berkata seorang prajurit kepada dua orang kawannya yang sudah mengenal kaki mantul yang terlihat tengah menuntun kudanya menghampiri mereka. Apakah di istana saunggaluh ini sudah kekurangan petugas, hingga kilurah gembleh harus ikut berjaga, berkata kaki mantul kepada salah seorang prajurit yang ternyata telah dikenalnya. Sahabat kaki mantul yang disebut sebagai kilurah gembleh itu pun terlihat tersenyum mendengar seluruh kaki mantul. Harusnya akulah yang bertanya, ada hal penting apa kaki mantul datang ke istana di tengah malam seperti ini, berkata kilurah gembleh. Apakah adat istiadat orang pasun dan sudah hilang di negari ini menyambut tamu dengan pertanyaan, bukan dengan wadang jahe hangat? Berkata kilurah gembleh yang disambut tawa hangat oleh kilurah gembleh dan dua prajurit kawannya. Akhirnya kilurah gembleh mengajak kilurah ke gardu jaga. Seorang prajurit menyiapkan minuman hangat untuk kilurah gembleh serta beberapa jagung rebus. Jagung rebusnya sudah dingin, berkata kilurah gembleh kepada ki mantul. Ki mantul akhirnya bercerita tentang kejadian di rumah singgah hutan perburuan. Aku akan menyiapkan beberapa prajurit pengawal istana besok pagi, berkata kilurah gembleh. Terima kasih, berkata ki mantul. Mudah-mudahan tuan patih manohara mau menerima penghadapanku, berkata kilurah gembleh dengan keraguan apakah istana kepatihan dapat menerima penghadapannya di tengah malam itu. Aku menunggu kabar hasil penghadapanmu, berkata ki mantul mengantar keberangkatan kilurah gembleh. Kilurah gembleh terlihat menyusuri lorong-lorong istana seorang diri. Ketika sampai di istana kepatihan, kepada seorang prajurit pengawal yang bertugas menjaga istana kepatihan kilurah gembleh menyampaikan maksud kedatangannya. Aku akan membangunkan pelayan dalam, berkata prajurit itu yang langsung masuk ke dalam untuk membangunkan seorang pelayan dalam. Sementara itu kilurah gembleh dipendapa menunggu dengan perasaan cemas, takut penghadapannya di tengah malam itu tidak diterima. Ampun tuanku patih, hamba telah mengganggu istirahat tuanku, berkata kilurah gembleh ketika dari balik pintu pendapa keluar seorang tua yang cukup keren berwibawa. Aku telah mendengar apa yang akan kamu sampaikan kepadaku, urusan prajurit pengawal adalah menjaga istana, urusanmu malam ini telah selesai. Serahkan semua urusan kepadaku, berkata patih manohara kepada kilurah gembleh. Terima kasih atas penerimaan penghadapan hamba, berkata kilurah gembleh berpamit mengundurkan dirinya. Ketika sampai di gardu jaga, kilurah gembleh menceritakan semua yang dikatakan patih manohara kepada kimantul. Maafkan aku, patih manohara telah mengambil alihurusan ini, berkata kilurah gembleh dengan wajah penuh kecewa karena tidak dapat membawa prajurit pengawal istana mengambil para tawanan. Kilurah telah melakukan tugas sesuai kewajiban, dari kesatuan manapun prajurit yang ditugaskan mengambil para tawanan bukan menjadi masalah, berkata kimantul yang dapat menyelami perasaan kilurah gembleh. Aku tidak menunggu pagi, saat ini juga aku akan kembali. Kasiahan baginda raja di sana tidak ada yang melayani, berkata kimantul. Kimantul tidak lelah, bertanya kilurah gembleh kepada sahabatnya itu. Hari memang sudah di ujung malam, semburat warna merah sudah muncul mencuat di ujung timur. Tidak ada semili rangin dan bumi masih terlihat remang dalam kegelapannya. Terlihat kuda kimantul telah keluar dari gerbang kota raja. Kuda itu sepertinya sudah mengenal setiap tapak yang dilalui. Menyusuri jalan tanah yang panjang, kadang memotong arah jalan singkat di bulakan panjang dan padang ilalang. Barulah di saat matahari sudah naik tinggi kuda kimantul sudah hampir mendekati tepian hutan ranggan, nama sebuah hutan tempat raja dan para bangsawan saunggaluh biasa berburu. Syukurlah kimantul telah kembali tanpa halangan. Apapun, berkata raga suci setelah mendengar laporan dari kimantul yang baru kembali dari kota raja. Semula kilurah gembleh akan mengirim para prajurit pengawal istana, tapi patih manuhara telah mengambil alihurusan ini, berkata kimantul bercerita tentang rencana semula dari kilurah gembleh. Mungkin patih manuhara mempunyai perhitungan sendiri, berkata raga suci tanpa prasangka apapun. Namun ketika hari sudah mendekati senja di hutan ranggan, prajurit yang ditunggu tidak juga datang. Harusnya mereka sudah sampai di hutan ini, berkata kimantul merasa tidak enak hati takut disangka tidak melakukan tugas dengan baik. Ada sesuatu yang aneh, berkata raga suci sambil memberi tanda kepada semua yang ada di pendapa itu. Dan ketika hari telah melewati senja, para prajurit yang diharapkan datang tidak juga terlihat. Malam pun telah menyelimuti hutan keranggan. Kimantul telah menerangi panggung pendapa dengan lampu klenting menempel di sudut tiang pendapa. Dua buah honcor dari minyak jarak juga dipasang di dua sudut kolong panggung di mana para tawanan terikat di tiang-tiang penyangganya bersesakan. Rumah singgah itu nampak begitu sepi, penghuninya sudah masuk semua di biliknya masing-masing. Suara daun kering yang tertiup angin di halaman muka rumah panggung itu kadang mengisi kesepian malam. Diselingi derik suara binatang malam menjadikan rumah singgah di tepi hutan itu seperti sangat mencekam. Bunyi burung klepuk terdengar jelas dan masih terdengar sayuh pergi semakin menjauh, mungkin tengah mencari anak-anak. Tikus yang tersasar terlepas dari induknya. Di sudut hutan lain terdengar pekek kodok-budok yang perlahan masuk sedikit demi sedikit di mulut seekor ular dahan sebagai salah satu bunyi perangkap alam di kehidupan malam di hutan keranggan. Sesosok bayangan dari kegelapan hutan terlihat merayap mendekati kolong panggung. Di mana bango samparan, berkata seseorang yang datang dari kegelapan hutan itu mengguncang membangunkan salah satu tawanan. Karilah sendiri, berkata tawanan itu dengan perasaan kesal. Warangan keris ini sangat kuat, katakan atau kamu mati sia-sia, berkata orang itu sambil menempelkan sebilah kerisnya di leher tawanan itu. Keringat dingin terlihat keluar dari dahi tawanan itu membayangkan sedikit gorsan melukai kulit leharnya. Kakang bango samparan dibawa ke atas, berkata tawanan itu. Orang itu pun meninggalkan tawanan itu berjalan menuju tangga panggung pendapa. Namun baru saja kakinya melangkah pada anak tangga pertama, ada suara menegurnya dari belakang. Orang yang kau cari ada di atas dijaga oleh dua orang kawanku, berkata orang di belakang yang tidak lain adalah Mahesa Amping. Ternyata setelah menunggu para prajurit yang akan datang untuk membawa para tawanan hingga sampai lewat semenja tidak juga muncul, maka semua telah sepakat ada sesuatu yang harus diwaspadai. Itulah. Sebabnya bango samparan sebagai meter rantai yang sangat penting itu dibawa ke atas panggung dimasukkan di salah satu bilik dan dijaga ketat oleh Raden Wijaya dan Lawe. Sementara itu Mahesa Amping ditugaskan mengamati para tawanan bersembunyi di kegelapan malam. Hingga akhirnya yang ditunggu datang juga. Mahesa Amping melihat jelas mulai orang itu menyelinap di antara para tawanan, mengancam seorang tawanan dan ketika akan naik ke atas rumah panggung. Bukan main kagetnya orang itu, sedikitpun ia tidak mendengar langkah apapun. Langsung dirinya menebak bahwa orang di belakangnya pasti mempunyai ilmu yang tinggi. Namun ketika dirinya berbalik badan, keberaniannya kembali berkembang, karena orang di belakangnya itu ternyata hanya seorang pemuda. Terpaksa aku harus membungkam dirimu anak muda, berkata orang itu sambil menggenggam kerisnya lebih kuat lagi. Sebelum kamu bungkamku, dirimu akan kuringkus terlebih dahulu, berkata Mahesa Amping sambil menyunggingkan senyumnya. Besar sekalinya limu anak muda, berkata orang itu heran melihat tidak ada rasa takut sedikitpun di wajah Mahesa Amping bahkan dapat dikatakan sangat penuh ketenangan dan percaya diri penuh. Sayang umurmu cuma sampai di malam ini, berkata kembali orang itu sambil menerjang dengan kerisnya ke arah dada Mahesa Amping. Tapi Mahesa Amping sudah siap sejak semula. Dengan cepat telah melenting ke samping. Hanya Gusti Agung yang menentukan umurku, berkata Mahesa Amping ketika dirinya terlepas dari serangan orang itu. Cahaya lampu kelenting dan oncor di bawah panggung sedikit menerangi halaman rumah singgah itu. Sekilas Mahesa Amping dapat melihat jelas wajah orang itu yang ternyata sudah cukup berumur. Namun sosok tubuhnya masih terlihat gagah sebagai tanda bahwa orang itu cukup banyak terlatih semasa mudanya. Keriskulah yang akan mengambil nyawamu, berkata orang itu sambil langsung mengayunkan kerisnya. Gusti Agung telah menyelamatkan diriku, berkata Mahesa Amping sambil mundur sedikit menghindari ayunan keris dari orang itu yang mengayun begitu cepat. Bukan main penasarannya bahwa Mahesa Amping dapat kembali lolos dari serangannya yang menurutnya telah dilakukan dengan begitu cepat, dan Mahesa Amping dapat mengimbangi kecepatannya. Dengan penuh penasaran orang itu kembali menyerang Mahesa Amping, kali ini dengan menghujamkannya langsung masuk agak miring ke bawah tertuju pinggang Mahesa Amping. Kaget sekali Mahesa Amping melihat gerakan yang tidak terduga itu. Tapi bukan Mahesa Amping bila tidak dapat lolos dari serangan itu. Kali ini Mahesa Amping tidak menghindar lagi sebagaimana sebelumnya, tapi kali ini Mahesa Amping menangkis hunjaman keris orang itu yang luncur cepat dengan sebuah tangkisan belati kecilnya. Teranggok. Terdengar dua buah senjata beradu dengan kerasnya. Bukan main kagetnya orang itu merasakan. Tangannya seperti panas, keris di tangannya hampir saja terlepas dari genggamannya yang langsung melompat mundur sambil melihat tangannya dengan wajah tidak percaya. Baru kali ini aku mendapat lawan setangguh dirimu anak muda, berkata orang itu sepertinya seorang yang biasa berkata jujur apa adanya dan tidak menyembunyikan perasaannya. Kalau boleh tahu siapakah gerangan paman yang dengan susah payah datang kemari hanya untuk melenyapkan seorang Bango Samparan, berkata Mahesa Amping berharap orang dihadapannya dapat berkata jujur. Namaku Kejang Gundul dari Lereng Gunung Salak, mengenai Bango Samparan itu adalah urusanku, berkata orang itu yang mengaku bernama Kejang Gundul dari Lereng Gunung Salak. Urusanmu pada Bango Samparan adalah urusanku juga, karena ia adalah tawananku, berkata Mahesa Amping. Kutinggalkan Lereng Gunung Salak hanya untuk menjajaki ilmuku, baru kali ini aku mendapat lawan setangguh dirimu, berkata Kejang Gundul sambil menatap tajam Mahesa Amping. Lupakan urusan Bango Samparan, seleraku saat ini hanya ingin menjajaki ilmu kita, berkata Kejang Gundul melanjutkan. Mahesa Amping berkerut keningnya mendengar ucapan orang itu, baru kali ini ada orang yang punya kesukaan menjajaki ilmu sebagai sebuah kesenangan. Kalau itu yang Paman inginkan, mari kita bermain-main, berkata Mahesa Amping dengan sikap seperti. Seseorang yang tengah mempersiapkan diri memulai perkelahian. Kujang Gundul pun nampaknya telah mempersiapkan dirinya. Kali ini terlihat penuh hati-hati dan tidak lagi meremehkan anak muda yang menjadi lawannya. Maka terjadilah pertempuran teru antara Mahesa Amping dan Kujang Gundul. Seperti biasa Mahesa Amping tidak pernah meremehkan siapapun lawannya. Penuh kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Setingkat demi setingkat Mahesa Amping terus mengimbangi lawannya. Semakin lama bertempur, Kujang Gundul semakin mengagumi ilmu Mahesa Amping. Baru kali ini ia mendapatkan lawan tangguh. Kujang Gundul seperti anak kecil mendapatkan mainan baru. Setahap demi setahap telah meningkatkan ilmunya. Ratusan jurus telah dikeluarkan oleh Kujang Gundul untuk melumpuhkan lawannya. Tapi Mahesa Amping bukan lawan yang lemah tidak mudah dikalahkan. Diam-diam Kujang Gundul mengeluarkan ilmu andalannya yang bernama Ajan Pangunchen, sejenis ilmu yang akan membuat lawan kaku tidak bergerak. Tapi Mahesa Amping adalah seorang pemuda yang waskita, dengan cepat menyadari ada getaran tidak lumrah lewat tangin sambaran tangan Kujang Gundul. Tanpa disadari kepekaan dirinya telah melambari dengan sendirinya tameng penawar. Semuda dirimu sudah dapat menawarkan ilmuku, berkata Kujang Gundul dengan jujurnya ketika usahanya untuk mengunci gerakan Mahesa Amping tidak juga pernah berhasil. Gusti yang Maha Agung telah melindungiku Paman, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Aku ingin melihat sampai di mana kekuatanmu, berkata Kujang Gundul sambil mengayunkan kerisnya. Sungguh menegangkan, sebuah cahaya merah keluar dari keris itu menyambar ke arah Mahesa Amping. Untungnya Mahesa Amping dengan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna telah dapat melenting ke sana kemari menghindari setiap kilatan yang keluar dari ujung keris itu. Hingga akhirnya pada saat yang sangat terjepit, Mahesa Amping tidak mungkin lagi melenting menghindar. Dengan sangat terpaksa Mahesa Amping mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang jarang sekali dikeluarkan hanya dalam keadaan terpaksa. Sebuah cahaya keluar dari dua metu Mahesa Amping menghantam kilatan merah yang berasal dari ujung keris Kujang Gundul. Akibatnya memang luar biasa. Dua R. Terdengar sebuah ledakan yang dasyat dengan bertemunya dua kekuatan ilmu. Terlihat tubuh Kujang Gundul terlempar beberapa langkah ke belakang. Matanya tidak percaya dengan apa yang terjadi, kerisnya telah hancur berkeping-keping dan dirinya seperti terhantam benda berat dan besar tanpa wujud langsung menyesakan dadanya. Kujang Gundul berbaring di tanah tanpa mampu bangkit berdiri. Perlahan Mahesa Amping mendekati Kujang Gundul. Katakan paman, siapakah yang menentukan? Umurmu, belati ini atau gusti yang maha agung, berkata Mahesa Amping meletakkan belatinya di leher Kujang Gundul. Kujang Gundul masih berbaring tanpa dapat menggerakan badannya merasakan tubuhnya seperti mati gerak. Sementara di lehernya merasakan dingin menyentuh kulitnya sebuah belati yang sangat tajam. Tiba-tiba teringat puluhan orang yang harus mati di tangannya. Dan kali ini dirinya lah yang akan sebentar lagi mengalami sebuah kematian. Katakan paman, siapa yang menentukan umurmu? Kembali Mahesa Amping berkata kepada Kujang Gundul. Engkaulah yang menentukan umurku, berkata Kujang Gundul pasrah berdebar menunggu saat kematian yang menurutnya sebentar lagi akan ditemuinya. Aku tidak punya kuasa, yang maha agunglah kekuasaan itu, berkata Mahesa Amping. Bukankah dengan sedikit gerakan, belatimu dapat memutuskan urat leherku, berkata Kujang Gundul perlahan masih dengan perasaan putus asa. Tanganku adalah bagian kekuasaan dan kekuatan Gusti yang maha agung, kembali Mahesa Amping berkata. Gusti yang maha agung, bertanya Kujang Gundul sambil tersenyum memandang Mahesa Amping, hari ini aku melihat Gusti yang maha agung sepertinya tengah menunggu ku untuk menghukumku atas apa yang telah ku perbuat selama ini, membunuh, memperkosa dan merampas harta orang-orang yang tidak berdaya berkata Kujang Gundul perlahan. Jadi hari ini kamu telah melihat kekuasaannya, bertanya Mahesa Amping. Aku melihatnya sebagai wajah penghukum, berkata Kujang Gundul perlahan. Gusti yang maha agung adalah pengasih dan penerima tobat, berkata Mahesa Amping masih menepelkan belatinya di ujung kulit leherku Jang Gundul. Dosaku sudah menggunung, apakah Gusti yang maha agung dapat menerima tobatku, bertanya Kujang Gundul. Gusti yang maha agung menerima setiap tobat selama hambanya benar-benar menunjukkan rasa tobatnya, berkata Mahesa Amping. Aku menyadari atas semua apa yang telah ku perbuat, aku melihatnya, berkata Kujang Gundul. Apa yang kau lihat, bertanya Mahesa Amping. Gusti yang maha agung ternyata ada, dan aku melihatnya, kembali Kujang Gundul berkata. Apa yang kamu rasakan, bertanya Mahesa Amping. Aku tidak mampu mengungkap apa yang aku rasakan, sepertinya diriku penuh diliputi kebahagiaan, berkata Kujang Gundul. Katakan paman, siapa yang menentukan umurmu, bertanya Mahesa Amping. Gusti yang maha agung, Gusti yang maha pengampun, Gusti yang penuh kasih, berkata Kujang Gundul seperti kepada dirinya sendiri. Gusti yang maha agung telah memperpanjang sisa hidupmu paman, berkata Mahesa Amping sambil menjauhkan belatinya dari ujung kulit leher Kujang Gundul. Terima kasih anak muda, kamu telah membunuh masa laluku, hari ini aku merasa terlahir sebagai orang baru, berkata Kujang Gundul sambil tersenyum menatap Mahesa Amping penuh rasa terima kasih. Gusti yang maha agung telah mempertemukan kita, di sini, berkata Mahesa Amping sambil berdiri menarik nafasnya dalam-dalam. Dilihatnya dari atas panggung pendapa raga suci dan ki mentul tengah turun dan menghampirinya. Aku membawa obat pemulih tubuh, mudah-mudahan paman akan cepat pulih dan sehat kembali, berkata Mahesa Amping sambil mengeluarkan beberapa butir obat dalam bentuk butiran kecil sebesar telur cecak dan memberikannya langsung ke mulut Kujang Gundul. Sebentar lagi paman ini dapat berjalan sendiri, berkata Mahesa Amping kepada raga suci dan ki mentul yang sudah mendekatinya yang telah juga melihat dan mendengar apa yang telah terjadi. Apa yang dikatakan Mahesa Amping ternyata tidak meleset. Tidak begitu lama Kujang Gundul dapat bangkit berdiri dan merasakan tubuhnya segar kembali. Mari paman, kita bicara di atas panggung pendapa, berkata Mahesa Amping mengajak Kujang Gundul berjalan ke panggung pendapa. Panggil Lawe dan Raden Wijaya untuk membawa bango samparan kemari, berkata raga suci kepada ki mentul ketika mereka sudah berada di atas panggung pendapa. Ki mentul pun segera masuk ke dalam untuk memanggil Lawe dan Raden Wijaya untuk membawa bango samparan. Bukan main kagetnya bango samparan ketika muncul dari ruang dalam melihat ada Kujang Gundul di pendapa. Aku yakin kalian sudah saling mengenal, berkata raga suci yang gamdiam memperhatikan bango samparan dan Kujang Gundul. Bukankah begitu bango samparan, berkata raga suci tertuju kepada bango samparan yang telah duduk bersama mereka di pendapa. Ya, kami memang sudah saling mengenal, berkata bango samparan sambil menganggukan kepalanya. Tahukah engkau bila saat ini ada orang yang menginginkan kematianmu, berkata raga suci kepada bango samparan seperti orang yang tidak percaya apa yang telah didengarnya tentang dirinya. Sekarang giliran Kujang Gundul untuk menceritakan yang sebenarnya, berkata raga suci yang kali ini tertuju kepada Kujang Gundul. Terlihat Kujang Gundul menarik nafas panjang. Awalnya aku hanya ditugaskan membakar perasaan. Para orang pasir muncang, berkata Kujang Gundul. Sebuah pekerjaan yang kuanggap sangat ringan, berkata kembali Kujang Gundul, hingga akhirnya kembali aku mendapatkan tugas dengan imbalan dua kali lipat dari sebelumnya. Kujang Gundul berhenti sebentar sambil menundukkan wajahnya. Tugasku hanya mengambil nyawa bango samparan, berkata Kujang Gundul sepertinya tidak sanggup mengangkat wajahnya. Sekarang kamu sudah mendengar sendiri, ada yang menginginkan nyawamu, berkata raga suci sambil menelitik apa tanggapan bango samparan. Teganya, hanya itu yang keluar dari bibir amparan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku menawarkan pengampunan pada kalian, namun ada syaratnya, berkata raga suci kepada bango samparan dan Kujang Gundul. Kelapangan tuanku adalah budi yang tak terhingga, syarat apakah yang dapat kami jalani, berkata bango samparan tidak menyangka raga suci telah menawarkan pengampunan kepada mereka. Hari ini metahati hamba telah terbuka oleh anak muda ini, hamba pasrah atas segala hukuman atas apa yang telah hamba perbuat. Bila syarat itu sebagai ganti pengampunan, hamba siap menjunjung apapun syarat yang Baginda Raja inginkan, berkata Kujang Gundul. Tidak ada syarat yang akan memberatkan kalian, yang kuminta cuma satu, tunjukkan kepadaku siapa orang dibalik semua ini, terutama orang yang telah memberi upah kepada kalian, berkata raga suci. Biarlah aku yang mewakili bango samparan, berkata Kujang Gundul dan diam sebentar sambil menarik napas panjang. Yang memberi upah kepada kami untuk semua ini adalah Patih Manohara, berkata Kujang Gundul melanjutkan kata-katanya. Sejak semula aku sudah menduga, berkata Kimantul ikut memberikan tanggapan. Mungkinkah masih ada pucuk di atas Patih Manohara, berkata Raden Wijaya. Memegang ular memang harus kepalanya, berkata raga suci sepertinya telah mempunyai sebuah rencana. Yang besar sambil mengarahkan pandangan matanya kepada Kujang Gundul. Aku memerlukan dirimu, berkata raga suci kepada Kujang Gundul. Bila Baginda Raja mempercayai hamba, berkata Kujang Gundul penuh hormat. Sementara itu hari telah jauh di ujung malam, raga suci telah menyampaikan beberapa rencana besarnya untuk membersihkan lingkungan istananya dari para pengkhianat. Demikianlah, pagi-pagi sekali terlihat dua ekor kuda keluar dan terus menjauh dari hutan kerangan. Ternyata dua orang penunggangnya adalah Kujang Gundul dan Kimantul. Arah yang mereka tuju sepertinya menuju arah kota Raja Kawali. Ketika kuda-kuda mereka telah mendekati gerbang kota, mereka pun berpisah untuk mengatur jarak. Kimantul terlihat semakin menjauh ke depan meninggalkan Kujang Gundul. Terlihat Kimantul sudah memasuki gerbang kota di saat matahari telah bergeser sedikit dari puncaknya. Karena tujuan Kimantul ternyata bukan ke istana Raja, melainkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari pasar yang berada di tengah kota Raja. Rumah itu tidak terlalu megah bila dibandingkan dengan beberapa rumah di kota Raja. Hanya sebuah rumah yang sederhana. Ada beberapa pohon buah di halaman rumah itu yang terlihat bersih. Nampaknya penghuninya sangat rajin membersihkannya setiap pagi. Terlihat Kimantul telah masuk ke halaman lewat pintu regol yang terbuka sambil menuntun kudanya. Seorang lelaki yang masih belia yang melihat kedatangan Kimantul datang. Menghampirinya. Selamat datang Kimantul, berkata lelaki belia itu menyapa Kimantul, nampaknya sudah sangat mengenal Kimantul. Apakah Kilurah gembleh ada di rumah? Bertanya Kimantul kepada anak itu. Kilurah baru saja datang dari istana, semalam Kilurah tidak pulang, berkata anak itu sambil mengambil tali kuda Kimantul. Terima kasih, berkata Kimantul kepada anak itu yang terlihat membawa kuda Kimantul mendekati sebuah pohon kecapi untuk mengikat tali kuda di batang pohon itu. Anak itu pun terlihat berlari ke dalam rumah yang diikuti pandangan matu Kimantul. Naiklah ke atas Kimantul, berkata Kilurah gembleh yang sudah muncul bersama anak itu dari dalam rumah. Setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing, Kimantul langsung bercerita apa yang terjadi di rumah singgah di tepi hutan kerangan. Akhirnya kecurigaanku terbukti, berkata Kilurah gembleh setelah mendengar penjelasan Kimantul tentang keikut serataan Patih Manohara dalam upaya mencelakai Baginda Raja Raga Suci. Patih Manohara tidak berdiri sendiri, Baginda Raja Raga Suci ingin membersihkan sampai ke pucuknya, berkata Kimantul. Tugas apa yang dapat aku mainkan, bertanya Kilurah gembleh. Menangkap semua ular di hutan kerangan, berkata Kimantul sambil menjelaskan beberapa hal sesuai rencana yang telah disepakati bersama Raga Suci. Hari ini juga aku akan mempersiapkan orang-orang kepercayaanku untuk melakukan penyusupan, berkata Kilurah gembleh setelah memahami beberapa hal penjelasan dan Kimantul. Aku pun akan segera kembali ke hutan kerangan, berkata Kimantul. Sementara itu di sebuah rumah yang masih tidak jauh dari kota Raja, Kujang Gundul tengah berbicara dengan seseorang yang selama ini bertugas sebagai penghubung dan orang kepercayaan dari Patih Manohara. Aku telah menyelesaikan tugasku melenyapkan bango samparan, sekarang aku meminta tambahan upah dari tuanmu karena aku telah melakukan pekerjaan tambah, berkata Kujang Gundul. Pekerjaan tambahan apa yang kamu maksudkan, bertanya orang kepercayaan Patih Manohara tidak mengerti. Kujang Gundul mengambil sesuatu dari balik kainnya, ternyata Kujang Gundul memperlihatkan sebuah cincin. Lihat dan perhatikan, berkata Kujang Gundul sambil memperlihatkan sebuah cincin di tangannya. Orang kepercayaan Patih Manohara bukanlah orang yang bodoh. Bukan main tercengangnya orang itu melihat cincin yang ditunjukkan Kujang Gundul. Cincin itu adalah tanda kebesaran baginda Raja Raga Suci. Tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali bila nyawa sudah terlepas dari badan. Aku akan menyerahkan ini setelah kamu datang. Membawa tambahan upah untukku, berkata Kujang Gundul tersenyum gembira melihat orang kepercayaan Patih Manohara terbelalak matanya. Tunggulah di sini, akan-akan menyampaikannya kepada Patih Manohara, berkata orang itu yang terus pergi keluar rumah, entah apa yang terpikirkan olehnya. Yang jelas baginya sebuah berita yang akan mengembirakan junjungannya Patih Manohara. Akhirnya usaha kita melenyapkan Raga Suci berhasil, berkata Patih Manohara kepada orang kepercayaannya. Bersamaan dengan perginya orang kepercayaannya itu, Patih Manohara keluar istana menuju rumah Raden Dharma Mula, salah seorang bangsawan yang cukup berpengaruh, masih paman dari Raga Suci. Usaha kita berhasil, berkata Patih Manohara kepada Raden Dharma Mula. Kita harus mendapatkan kepastian, berkata Raden Dharma Mula. Orangku sedang mengambil cicin kebesaran Raja, berkata Patih Manohara. Tidak cukup itu, kita harus melihat langsung jenasahnya, berkata Raden Dharma Mula. Apa yang harus kita lakukan setelah Raga Suci memang benar telah binasa, bertanya Patih Manohara. Kita jadikan orang-orang pasir muncang sebagai gerombolan yang harus mempertanggungjawabkan semua ini, berkata Raden Dharma Mula. Menjadikan orang-orang pasir muncang sebagai kambing hitam, bertanya Patih Manohara. Dan sebagai tumbal, berkata Raden Dharma Mula. Patih Manohara tidak bertanya lagi langsung mengerti apa yang dikatakan Raden Dharma Mula tentang tumbal itu. Siapkan pasukan, besok pagi kita berangkat ke hutan keranggan, berkata Raden Dharma Mula. Demikianlah, Patih Manohara kembali ke istana untuk mempersiapkan pasukannya berangkat ke hutan keranggan untuk melihat dan memastikan bahwa Raga Suci memang telah mati sekaligus menghancurkan orang-orang pasir muncang yang bersembunyi di hutan Cegugur. Rahasia inilah yang ditangkap oleh orang-orang kepercayaannya Ki Kurah Gembleh. Secepatnya kamu harus sampai di hutan keranggan, berkata Ki Kurah Gembleh kepada salah seorang anak buahnya untuk menyampaikan rahasia rencana Patih Manohara besok pagi. Sementara itu hari sudah masuk di pertengahan malam. Terlihat Kujang Gundul sudah keluar dari gerbang kota. Jalan di luar kota itu sudah begitu sunyi. Berhenti. Tiba-tiba saja menghadang dua orang di hadapan Kujang Gundul sambil membentak menyuruh Kujang Gundul berhenti dan turun dari kudanya. Apa yang kalian inginkan dariku? Bertanya Kujang Gundul sambil turun dari kudanya. Kami ingin meminta nyawamu, berkata salah seorang yang menghadang Kujang Gundul. Apakah nyawaku cukup berharga? Berkata Kujang Gundul. Cukup berharga karena ada sepundi keping emas di balik pakaianmu, berkata kembali orang itu sambil tersenyum menyeringai. Dari mana kalian tahu? Bertanya Kujang Gundul. Itu bukan urusanmu, berkata orang itu sambil melepas senjata golok dari sarungnya. Kujang Gundul tidak dapat berbuat lain kecuali mempersiapkan dirinya. Serahkan lehermu agar pekerjaan kami menjadi mudah, berkata orang itu yang langsung mengayunkan goloknya membabat leher Kujang Gundul. Dengan tenang Kujang Gundul merendahkan tubuhnya dan berbalik menyerang dengan tendangan kakinya. Mendapatkan serangan balik yang cepat, orang itu cukup terperanjat dan langsung mundur ke belakang. Bersamaan dengan itu kawannya yang selama ini hanya berdiam diri ikut membantu menyerang Kujang Gundul dari samping. Maka Kujang Gundul pun melompat ke samping menghindari serangan itu. Baru saja Kujang Gundul terhindar dari serangan itu, kembali serangan menyusul di hadapannya. Demikianlah pertempuran antara Kujang Gundul dengan dua orang yang tidak dikenal. Mendapatkan dua serangan dari dua orang pengeroyuknya yang tidak pernah terputus, sepertinya dua orang penyerangnya itu satu perguruan, terlihat dari serangannya yang beruntun dan sangat teratur seperti sudah terlatih dan tersusun. Begitu rapi. Serangannya pun sangat begitu dasyat. Tapi Kujang Gundul bukan anak kemarin sore yang baru mengenal sejurus dua jurus. Sudah banyak pertempuran yang ia hadapi, dan Kujang Gundul mempunyai kesenangan unik, senang bertempur. Semakin tangguh lawannya, maka semakin gembira hatinya. Kujang Gundul pun melayani dua orang penyerangnya dengan penuh semangat. Keluarkan semua jurus kalian, berkata Kujang Gundul penuh semangat sambil mengeluarkan senjatanya yang bukan keris lagi karena sudah hancur oleh sinarmatumahasaamping. Senjata penggantinya adalah sebuah tombak pendek. Meski bukan senjata andalannya, dengan tombak pendek itu Kujang Gundul masih terlihat sangat mahir menggunakannya. Keloot. Tombak pendek Kujang Gundul berhasil merobek urat pangkal salah seorang lawannya. Darah mengalir deras keluar dari daging yang robek. Orang itu tampak menahan rasa sakitnya tidak lagi melakukan penyerangan. Menghadapi seorang lawan, Kujang Gundul menjadi agak ringan. Sebaliknya lawannya terlihat menjadi sangat kewalahan. Tombak pendek Kujang Gundul yang bermata dua retiuteris berputar-putar mengikuti dirinya. Serap. Meta, tombak pendek Kujang Gundul berhasil mengenai bahu kanan lawannya. Segaris darah segar terlihat keluar dari bahunya. Apakah pertempuran ini masih harus dilanjutkan, berkata Kujang Gundul sambil tersenyum. Jangan besar kepala dulu, berkata lawannya sambil memindahkan senjata goloknya ke tangan sebelah kiri dan terus menyerang Kujang Gundul. Kujang Gundul tersenyum menghadapi lawannya. Serangan lawannya terlihat agak kaku karena kurang terbiasa menggunakan tangan kirinya. Agar seimbang, aku akan berbuat yang sama, berkata Kujang Gundul sambil memindahkan tombak pendeknya ke tangan sebelah kirinya. Namun meski menggunakan tangan kirinya, terlihat kemahiran Kujang Gundul memainkan tombak pendeknya tidak berubah. Seret, seret. Kembali tombak pendek Kujang Gundul menemui dua sasaran sekaligus, dua pangkal paha lawannya tergores metu, tombak pendek Kujang Gundul yang bergerak begitu cepat meski menggunakan tangan kirinya. Terlihat kedua kaki lawannya tidak mampu menopang tubuhnya lagi, hanya mampu berdiri di atas lututnya. Dulu aku tidak pernah mengampuni lawanku, hari ini kubiarkan kalian hidup agar suatu saat kita masih dapat bermain lagi, berkata Kujang Gundul kepada kedua lawannya. Kujang Gundul pun terlihat menghentakan kakinya di perut kudanya berlalu pergi diiringi tatapan mace dua orang lawannya. Dan malam pun terus merayap dalam gelisah berharap datangnya seng pagi untuk menggantikan tahta hari. Semula aku berpikir kamu tidak akan datang kembali, berkata Kujang Gundul kepada Kujang Gundul ketika mereka bertemu di suatu tempat yang telah bersama mereka sepakati. Ada sedikit hiburan di perjalananku, berkata Kujang Gundul sambil menceritakan apa saja yang menghambat perjalanannya. Syukurlah bila kamu sekarang dapat mengendalikan diri untuk tidak begitu mudah membunuh lawanmu, berkata Kujang Gundul setelah mendengar cerita Kujang Gundul sambil terus berjalan di atas kudanya. Hari-hari yang ku jalani saat demi saat terasa begitu indah, bagaimana mungkin aku dapat merebut kehidupan orang lain, kematian ku sendiri bukan lagi milikku, berkata Kujang Gundul. Akhirnya, di saat malam telah jemuh menjaga bumi dan menyerahkan sisa hari kepada seng pagi, Ki Mantul dan Kujang Gundul telah sampai di tepi hutan kerangan. Tidak lama berselang, berselisih sepenginangan. Seorang utusan Ki Lurah Gembleh juga sudah sampai. Ternyata Ki Mantul telah mengenal utusan itu dengan baik. Utusan itu pun langsung menyampaikan berita bahwa pagi ini ada sepasukan prajurit yang akan datang ke tepi hutan kerangan serta rencana mereka untuk menggulung orang-orang pasir muncang yang akan dijadikan sebagai kambing hitam. Raden Dharma Mula dan Patih Manuhara ikut dalam pasukan itu, berkata utusan itu. Bagus, secepatnya kita buat belumbang agar ular-ular itu mudah terpancing, berkata Raga Suci. Ada satu lagi dosa yang masih mengganjal di hatiku, berkata Kujang Gundul kepada semua yang hadir. Maka semua metu tertuju kepada Kujang Gundul. Meluruskan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang pasir muncang, berkata Kujang Gundul. Apakah kamu tidak takut bahwa kemarahan orang-orang pasir muncang akan berbalik arah kepadamu, bertanya Ki Mantul yang mengkhawatirkan Kujang Gundul. Tidak perlu khawatir, aku dengan ketuanya pernah adu tanding dengan taruhan siapapun yang kalah akan tunduk patuh. Dan untungnya akulah pemenangnya, berkata Kujang Gundul sambil tersenyum dibarengi tarikan nafas lega dari semua yang hadir. Tidak ada pilihan, aku akan menugaskanmu meluruskan semuanya, menyampaikan apa yang akan terjadi atas mereka. Sampaikan salamku atas nama Baginda Raja Saunggaluh, berkata Raga Suci. Hamba menjunjung titah Baginda, hamba mohon diri untuk segera berangkat ke hutan Cigugur, berkata Kujang Gundul penuh hormat dan langsung pamit diri untuk segera berangkat ke hutan Cigugur, tempat di mana orang-orang pasir muncang berlindung selama ini. Setelah Kujang Gundul berlalu, Raga Suci meminta Ki Mantul untuk menyiapkan rumah duka. Ingat, ada dua jenazah di rumah ini, berkata Raga Suci sambil melirik kepada Bango Samparan yang membalasnya juga dengan senyuman. Sebelum menjadi mayat palsu, aku akan membukakan ikatan para anak buahku, berkata Bango Samparan sambil bangkit berdiri dan turun ke bawah untuk menemui para anak buahnya yang saat ini memang masih terikat sebagai tawanan. Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya mengikuti Bango Samparan turun ke bawah untuk membantu membuka ikatan para tawanan. Sementara itu di Istana Saunggaluh, sebuah pasukan lengkap telah dipersiapkan. Mereka adalah pasukan khusus berkuda. Sebuah pasukan kerajaan Saunggaluh yang sangat dibanggakan dan telah mempunyai banyak pengalaman berperang. Baginda Raja memerintahkan kita untuk menjaga Istana, berkata Kilurah Gemleh merasa cukup cemas ketika melihat kesiapan pasukan berkuda yang telah keluar dari gerbang Istana. Kenapa Baginda Raja tidak memerintahkan pasukan kita membantunya, bertanya salah seorang anak buahnya sambil berbisik. Mungkin Baginda Raja punya perhitungan sendiri, setidaknya kitalah benteng terakhir, berkata Kilurah mencoba melegakan hati sendiri yang masih ada rasa cemas. Bila saja tidak ada perintah Raja, mungkin sudah disiapkan pasukannya untuk membantu. Abu mengepul terbang di belakang kuda-kuda yang berlari keluar dari gerbang kota hanya Kilurah Gemleh dan beberapa anak buah kepercayaannya yang mengetahui kemana tujuan pasukan berkuda itu sebenarnya. Ketika matahari telah bergeser turun dari puncaknya, pasukan berkuda itu telah sampai di tepi hutan. Kerangan. Mereka langsung menuju ke rumah singgah. Ampun tuanku, hamba tidak dapat melindungi Baginda Raja, bersimpuh Kimantul di hadapan Patih Manuhara dan Raden Dharma Mula. Ceritakan apa yang telah terjadi, berkata Raden Dharma Mula. Kimantul pun bercerita sebagaimana yang telah diatur sebelumnya. Dikatakan bahwa malam itu telah datang seseorang yang bukan hanya membunuh Bango Sampara, tapi juga masuk ke dalam kamar Raga Suci yang tengah teridur. Tuanku Baginda telah terbunuh di saat masih tertidur, berkata Kimantul menutup ceritanya. Aku ingin melihat jenazah Baginda Raja, berkata Patih Manuhara tidak sabar lagi. Patih Manuhara dan Raden Dharma Mula langsung masuk ke dalam. Hatinya berdegap gembira melihat dua buah jenazah di ruang tengah. Terlihat tiga orang gadis tengah menangisi sesosok jenazah. Siapakah di antara kalian yang bernama Darapuspa? Koma bertanya Raden Dharma Mula kepada tiga orang gadis yang masih terus menangis terseduh-seduh. Akulah Darapuspa, berkata Darapuspa menatap Raden Dharma Mula. Aku turut berduka cita atas kematian suamimu, berkata Raden Dharma Mula, sementara hatinya berdecak kagum melihat kecantikan Darapuspa. Belum sempat Raden Dharma Mula menyingkap kain yang menutupi tubuh jenazah untuk memastikan apakah jenazah itu benar adanya Raga Suci, datang kepadanya. Seorang prajurit. Ampun tuanku, orang-orang muncang memaksa ingin masuk, berkata prajurit itu. Anjing mencari pengebuk, berkata Patih Manohara sambil berjalan keluar diikuti oleh Raden Dharma Mula. Apa yang kalian inginkan kemari? Bertanya Patih Manohara di hadapan orang-orang pasir muncang. Kami ingin menyampaikan penghormatan yang terakhir, berkata salah seorang di antaranya yang sepertinya pemimpin mereka. Kalian adalah orang-orang terbuang dari tanah pasundan, tidak layak memberikan penghormatan terakhir, berkata Raden Dharma Mula. Lebih layak mana, orang yang terbuang dari kampungnya dengan seorang penghianat bangsa, berkata pemimpin itu. Siapa yang kalian maksudkan sebagai penghianat bangsa, berkata Patih Manohara. Tidak perlu berpura-pura lagi, kalian berdualah penghianat bangsa itu, berkata Kujang Gundul yang tiba-tiba saja keluar dari tengah-tengah kerumunan orang-orang pasir muncang. Kujang Gundul, berteriak kaget Patih Manohara. Tuanku kaget melihat hamba masih hidup, berkata. Kujang Gundul dengan senyuh khasnya. Sebaliknya aku gembira, kamu datang sendiri mencari alat penggebuk, berkata Patih Manohara menutupi rasa kagetnya. Untuk membunuh seekor ular memang perlu alat penggebuk, tiba-tiba ada suara lantang berasal dari atas panggung pendapa yang ternyata adalah raga suci yang sudah berdiri di situ, di sampingnya berdiri bango samparan. Bukan main kagetnya Patih Manohara dan Raden Dharma mula melihat raga suci ternyata masih hidup. Kekagetan mereka bertambah ketika dari bawah panggung rumah itu keluar para anak buah bango samparan yang mereka kira selama ini masih dalam keadaan terikat. Maaf Paman, terima kasih atas perhatian Paman untuk menjengok jenazah keponakannya, berkata raga suci yang melihat Raden Dharma mula terkejut. Paman telah datang dengan 20 pasukan berkuda, untuk itu aku telah menghadirkan 50 orang lebih yang setia berkorban untukku. Kembali raga suci berkata agar Raden Dharma mula dapat memperhitungkan kekuatannya. Kalian akan kami basmi sekalian di sini, berkata Raden Dharma mula menutupi kegentarannya melihat jumlah orang-orang yang terlihat memang sudah rela berkorban dan setia kepada raga suci. Apakah Paman dapat memerintahkan pasukan berkuda untuk membunuh rajanya berkata raga suci yang membuat para prajurit pasukan berkuda menjadi bimbang apa yang harus mereka lakukan, perintah siapa yang harus mereka taati. Melihat wajah keraguan dari para prajurit pasukan berkuda, wajah Raden Dharma mula seperti merah terbakar. Dirinya merasa sudah ada di tengah sebuah jebakan yang tidak mungkin dapat lolos lagi. Aku akan menantangmu adu tanding, berkata. Raden Dharma mula penuh keputus asaan berharap tantangannya akan diterima. Inilah jalan satu-satunya keluar dari segala tuntutan meski secara pribadi menyadari ketinggian ilmu raga suci yang menjadi murid tunggali yang terkasih guru suci dharma siksa. Aku terima tantangan Pamanda, berkata raga suci. Bukan main gembiranya Raden Dharma mula mendengar pernyataan raga suci, meski mengakui ketinggian ilmu raga suci, tapi menurutnya hanya selapis tipis dibandingkan dengan pengalaman dan umurnya. Ijinkan hamba mewakili baginda raja, berkata Mahesa Amping yang dapat membaca perasaan raga suci yang menjadi ragu harus berhadapan dengan pamannya sendiri. Mendengar permintaan Mahesa Amping, raga suci sepertinya mendapatkan sebuah jawaban. Kupertaruhkan adu tanding ini atas kebebasan Pamanda dari segala tuntutan, kuakilkan diriku ini kepada Mahesa Amping, berkata raga suci dengan lantangnya seakan-akan sebagai pernyataan untuk didengar oleh semua yang hadir di halaman rumah singgah itu. Raden Dharma mula sepertinya tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan merasa bahwa raga suci telah melakukan kesalahan besar dengan mewakilkan dirinya kepada seorang pemuda yang tidak dikenal. Tapi Raden Dharma mula tidak mengatakan apapun, baginya pernyataan raga suci adalah keuntungan baginya. Raden Dharma mula melihat Mahesa Amping turun dari rumah panggung penuh dengan ketenangan dan kepercayaan yang tinggi, seperti tidak akan menghadapi sesuatu yang sangat mencemaskan. Pemuda tolol yang merasa punya ilmu andalan, berkata Raden Dharma mula dalam hati menafsirkan ketenangan Mahesa Amping. Semua metu tertuju kepada dua orang lelaki yang saling berhadapan di tengah halaman rumah singgah yang luas. Banyak yang belum mengenal Mahesa Amping secara pribadi mengkhawatirkan pemuda ini dan menganggap pernyataan raga suci mewakilkan dirinya kepada anak muda ini adalah sebuah kecerobohan. Sementara itu Kujang Gundul yang telah merasakan sendiri kedasyatan ilmu Mahesa Amping tersenyum gembira. Raden Dharma mula tidak menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu setingkat dewa, berkata Kujang Gundul dalam hati sambil matanya tidak pernah lepas kearnap pertandingan itu. Berbanggalah dirimu anak muda yang telah mewakili baginda raja, meski diriku masih sanksi, apakah dirimu layak menjadi lawan tandingku, berkata Raden Dharma mula kepada Mahesa Amping yang sudah berdiri di hadapannya. Ternyata kita punya perasaan yang sama, aku pun merasa sanksi apakan paman dapat mengalahkanku, berkata Mahesa Amping sengaja memancing kemarahan Raden Dharma mula. Ternyata pancingan Mahesa Amping mengenai sasaran, kata-kata Mahesa Amping terasa pedas lewat di telinganya. Keluarkan senjatamu, berkata Raden Dharma mula yang langsung mengeluarkan sebuah keris besar yang tidak layak sebagaimana keris biasa karena bentuknya lebih besar dan lebih panjang dari keris kebanyakan. Mahesa Amping melihat paman yang tidak biasa yang keluar dari aura keris Raden Dharma mula sebagai isyarat bahwa dirinya harus berhati-hati menghadapinya. Maka dengan tenang penuh percaya diri Mahesa Amping menarik pisau belati senjata andalannya dari balik pakaiannya. Melihat Mahesa Amping hanya bersenjata belati, Raden Dharma mula tersenyum menganggap anak muda di depannya ini terlalu dungu. Kamu memang pantas bunuh diri berkata Raden Dharma mula sambil tidak sabar melihat kemenangannya langsung menerjang dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Bukan main kagetnya Dharma mula mendapatkan Mahesa Amping sudah tidak ada di tempatnya lagi. Serangannya menembus tempat kosong. Aku di sini paman, berkata Mahesa Amping yang telah bergeser ke samping masih berdiri seperti tidak menerima serangan apapun. Diam-diam Raden Dharma mula mengakui kecepatan gerak Mahesa Amping. Maka dengan kecepatan yang berlipat ganda kembali melakukan serangan, kali ini dengan sebuah ayunan berkelebat keris Raden Dharma mula mengarah ke leher Mahesa Amping. Dengan cantiknya Mahesa Amping merendahkan tubuhnya, ayunan keris hanya berjarak tipis lewati kepalanya dan langsung melakukan serangan balik yang tidak diduga dengan sebuah tendangan kakinya meluncur mengancam perut Raden Dharma mula. Kaget bukan kepalang Dharma mula mendapatkan serangan balik yang tidak terduga dan dengan kecepatan yang luar biasa. Gila, berkata Raden Dharma mula sambil mundur ke belakang. Matanya menatap Mahesa Amping seperti tidak percaya atas semua yang telah terjadi. Sejak saat itulah dirinya tidak lagi meremahkan Mahesa Amping dan bertindak menjadi sangat hati-hati. Anak muda ini ternyata punya andalan, berkata Raden Dharma mula dalam hatinya. Raden Dharma mula telah meningkatkan ilmunya menggulung Mahesa Amping dengan serangan keris besarnya. Dan Mahesa Amping terpaksa harus mengimbanginya. Dan pertempuran pun menjadi kian seru dan menegangkan. Raden Dharma mula sudah mencapai ilmu puncaknya, serangannya terlihat begitu cepat dan mengerikan. Keris di tangannya seperti barai yang menyala. Hawa panas pun terasa telah menyelimuti setiap sisi pertempuran. Untungnya, Mahesa Amping telah dilindungi oleh daya kepekaan kekuatan yang ada di dalam kekuatan bawah sadarnya, langsung bekerja dengan sendirinya memberikan daya tolak atas apa yang akan datang membahayakan dirinya. Hawa dingin menyentak keluar dari tubuh Mahesa Amping meredam hawa panas yang dikeluarkan lewat ilmu puncak Raden Dharma mula. Dua kekuatan dan kecepatan saling menggulung dan saling balas menyerang. Metal wadah sudah sangat sukar sekali mengikuti pertempuran mereka. Yang terlihat seperti dua bayangan hitam saling melesat begitu cepat, sukar sekali untuk menentukan siapa Mahesa Amping dan yang mana Raden Dharma mula. Sekali-kali, terdengar suara dua senjata beradu. Baru kali ini Raden Dharma mula harus menguras seluruh kekuatan ilmunya, diam-diam secara pribadi mengagumi pemuda yang menjadi lawannya ini. Raga suci tidak salah pilih, berkata Dharma mula dalam hatinya sambil terus berusaha melakukan penekanan. Aji Beraja Geni, berucap Mahesa Amping sambil melenting menghindari sebuah kilatan api berasal dari telapak tangan kiri Raden Dharma mula. Pengetahuanmu ternyata sangat luas anak muda, berkata Raden Dharma mula sambil tertawa kembali mengeluarkan ilmu simpanannya. Aji Beraja Geni menyambar tubuh Mahesa Amping yang tengah melenting. Kembali Mahesa Amping harus berhindar dari serangan kilatan api. Sasaran pun kembali luput nyaris menghantam sebuah pohon besar yang langsung terbakar. Beberapa penonton yang hadir menyaksikan pertempuran itu pun berlarian menjauh, takut terkena salah sasaran ilmu Beraja Geni Raden Dharma mula yang begitu ngegirisi itu. Mahesa Amping dalam posisi tertekan dan terancam, sambaran kilat sepertinya terus mengejarnya. Namun tidak terlihat sedikit kecemasan dalam raut wajahnya. Mahesa Amping penuh ketenangan menghadapi setiap serangan. Hingga akhirnya Mahesa Amping terpaksa mengeluarkan ilmu andalannya. Mengungkap kekuatan yang bersembunyi dari sorot matanya. Sambil melenting menghindari kilatan cahaya yang menyambar ke arah dirinya, tiba-tiba saja keluar kilatan. Cahaya dari sorot metumahesa Amping dalam kendali dan pengekangan naluri yang tajam sebagai ungkapan jiwa yang telah diliputi kesifatan maha kasih dan maha halus penuh kelembutan. Cahaya kilat dari sorot metumahesa Amping telah menyambar dengan cepat mengarah ke satu tempurung kaki Raden Dharma mula. Sinari yang melesat dari sorot metumahesa Amping memang begitu cepat seperti sekedipan mata, langsung menyambar tempurung kaki kiri Raden Dharma mula yang tidak dapat segera mengelak. Terlihat Raden Dharma mula jatuh tidak kuat menahan rasa sakit pada tempurung kakinya yang terlihat hangus terbakar. Kaki sebelah kirinya terasa lumpuh. Pertempuran pun sepertinya terhenti, semua metu tertujuk kepada Raden Dharma mula yang tengah duduk tidak mampu berdiri. Terlihat maha Sa Amping perlahan mendekati Raden Dharma mula. Maaf, aku terpaksa melakukannya, berkata Mahasa Amping yang melihat Raden Dharma mula tengah merintih menahan rasa sakit yang terbakar di tempurung kakinya. Kenapa kamu tidak langsung menyerang jantungku, berkata Dharma mula yang telah mengakui kedasyatan kekuatan sorot metumahesa Amping. Aku bukan seorang pembunuh, berkata Mahasa Amping memandang Raden Dharma mula dengan sorot metu penuh kasih, seakan di depannya bukan lagi seorang lawan. Dan sorot metu itu seperti air dingin menyentuh masuk lewat tatapan metu Raden Dharma mula. Jiwamu begitu bersih, jiwamu penuh kasih, berkata. Raden Dharma mula yang merasakan seperti ditelanjangi oleh tatapan metu Mahasa Amping yang tenang penuh kasih. Raden Dharma mula tidak tahan menatap metu itu, terlihat menunduk seperti tengah melihat kekotoran dirinya yang penuh kecongkokan dan keangkuhan merasa dapat melakukan dan berbuat apapun atas ketinggian ilmu yang telah diraih dalam kebanggaan yang tersesat. Masih ada hari lain untuk terbuat yang lain, berbisik Mahasa Amping sambil berjongkok memberikan sebuah obat penawar. Telanlah obat ini, mudah-mudahan akan mengurangi rasa sakit paman, berkata Mahasa Amping. Raden Dharma mula kembali menatap wajah Mahasa Amping, kembali rasa malu bergejolak di dalam hatinya. Entah mengapa sorot metu itu dilihatnya penuh kejujuran, dan ia tidak menolak pemberian obat dari Mahasa Amping. Raden Dharma mula telah menelan butiran obat yang diberikan oleh Mahasa Amping. Benar apa yang dikatakan Mahasa Amping, rasa sakit di kakinya terasa memudar. Namun Raden Dharma mula tidak dapat lagi mengerahkan kaki kirinya yang ternyata sudah lumpuh itu. Terima kasih anak muda, kamu telah menyisakan sebuah kaki untukku, dan juga sisa umurku yang mungkin akan dapat kuisi dengan sikap dan suasana baru, berkata Raden Dharma mula dengan senyum penuh tulus. Sekarang terserah Baginda Raja, aku pasrah atas apapun hukuman yang diberikan kepadaku, kembali Raden Dharma mula berkata sepertinya telah pasrah atas apa yang akan diterima. Aku tidak akan memberikan hukuman apapun atas diri Pamanda, aku memaafkan Pamanda. Bukankah Pamanda satu-satunya adik ibuku yang masih ada, berkata Raga Suci sepertinya tidak merasa sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang anak kemenakan. Raden Dharma mula menatap haru Raga Suci, terbayang Raga Suci kecil yang dulu sering berada di atas punggungnya bermain kuda-kudaan. Raden Dharma mula seperti menemukan dirinya kembali. Tangis haru kebahagiaan terlihat manakala paman dan kemenakan itu saling berpelukan. Sepertinya mereka sudah lama tidak berjumpa dan baru hari itu mereka menemukan diri masing-masing. Rasa permusuhan telah lama memisahkan mereka, menjauhkan mereka. Dan sekarang, rasa kasih kembali mempertemukan mereka, menghilangkan jarak di antara mereka, sebagai saudara-saudara, sebagai paman dan kemenakannya. Di mana Patih Manohara, berkata Raga Suci sambil menyapu pandangannya berkeliling, namun Patih Manohara yang dicari tidak juga ditemukan. Ternyata Patih Manohara diam-diam telah melarikan diri. Mungkin ia tahu akan mendapatkan hukuman berat karena telah berhianat atas rencananya untuk melenyapkan Raga Suci. Angin semilir bertiup di sekitar halaman rumah singgah itu. Sementara senja masih jauh untuk ditunggui. Terlihat rombongan Raga Suci tengah bersiap untuk meninggalkan tepi hutan kerangan itu dikawal para pasukan berkuda. Selang tidak terlalu lama, Bango Samparan dan para anak buahnya ikut meninggalkan tepi hutan kerangan itu. Dan rumah singgah itu terlihat menjadi sunyi. Sebagaimana hari-hari sebelumnya. Dan senja pun akhirnya telah berlalu. Hari telah memasuki pertengahan malam manakala Raga Suci dan rombongannya telah sampai di pintu gerbang istana. Terima kasih, kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Berkata Raga Suci memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada Kilurah Gembleh yang menyambutnya di muka pintu gerbang istana. Tugas yang kami lakukan sangat ringan dibandingkan kecemasan yang kami rasakan. Berkata Kilurah Gembleh menyampaikan kekecewaannya tidak disertakan ikut berperan di hutan kerangan. Istana tanpa raja bukan suatu kekhawatiran dibandingkan istana tanpa penjaga. Berkata Raga Suci memberi penjelasan mengapa para pengawal istana dilarang meninggalkan istana. Dan sepertinya Kilurah Gembleh dapat menerimanya sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Dan malam pun semakin dalam menyelimuti istana Saunggaluh. Suara angin bercanda dengan daun dan dahan kadang mengisi kesunyian malam. Beberapa pengawal istana kadang terlihat berkeliling melakukan rondo malam dari lorong ke lorong memastikan tidak ada hal gangguan apapun, dan istana dalam keadaan aman terkendali. Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya yang ditempatkan di pesanggerahan khusus untuk para tamu agung nampaknya sudah terlelap dalam mimpi. Pagi itu, suasana pasar di Kota Raja Kawali sudah begitu ramai. Darah jingga dan darah petak sebagaimana umumnya para wanita sangat senang sekali berkeliling. Sekitar pasar Kota Raja, terutama melihat berbagai corak kain dan perhiasan. Kalian belum membeli apapun, berkata Darah jingga kepada Lawe, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Aku belum mendapatkan apa yang kubutuhkan, berkata Lawe. Apa yang kamu butuhkan, bertanya Darah jingga itulah yang belum aku pikirkan, berkata Lawe. Sekenanya membuat Mahesa Amping dan Raden Wijaya tersenyum, diam-diam mereka mengakui sebagaimana Lawe, tidak ada yang dibutuhkan. Matahari terus merayap naik, suasana pasar pun menjadi semakin ramai. Minuman Dawet itu sepertinya enak sekali, berkata Darah petak ketika mereka melewati pedagang minuman Dawet. Kami pesan minumannya, Paman, berkata Lawe kepada pedagang Dawet itu yang terlihat sudah sangat tua. Dengan cepat orang tua itu telah menyiapkan lima buah minuman untuk mereka. Namun ketika mereka menikmati minuman Dawet itu, datanglah seorang yang berwajah beringasan menghampiri pedagang Dawet itu. Hari ini aku tidak mau lagi makan janji, berkata orang itu kepada pedagang Dawet. Sepekan ini hujan tidak pernah surut, daganganku tidak banyak laku, berkata pedagang itu. Pekan lalu encokmu sering kumat, sekarang kamu salahkan hujan, berkata orang itu dengan suara keras. Seperti itulah kenyataannya, aku tidak berbohong, berkata pedagang itu dengan wajah begitu memelas. Bohong, jangan senunyi di belakang wajah memelasmu, berkata orang itu sambil mencengkeram leher pedagang tua itu. Maaf kisanak, berapa hutang paman ini, berkata Raden Wijaya tidak tega melihat perlakuan kasar dari orang yang baru datang itu. Orang itu pun melepaskan cengkeramannya, memandang Raden Wijaya dari atas sampai ke bawah. Ternyata ada tuan muda yang berbaik hati untuk menjadi pahlawan penolong, berkata orang itu kepada Raden Wijaya. Aku hanya bertanya, berapa hutang paman ini, berkata kembali Raden Wijaya. Sebulan yang lalu hutangnya tiga karung jagung, apakah kamu ingin membantu melunasinya, bertanya orang itu kepada Raden Wijaya. Sekeping emas ini berharga lebih dari tiga karung jagung, berikan sisa karung jagung untuk paman ini, berkata Raden Wijaya sambil memberikan sekeping emas kepada orang itu. Orang itu langsung menerimanya dengan tertawa menyeringai. Hutangmu sudah lunas, kelebihannya akan aku antar beberapa karung jagung kepadamu, berkata orang itu yang kemudian hendak pergi meninggalkan pedagang tua itu. Aku tidak perlu kelebihan apapun, aku akan membawa putriku kembali ke rumahku, berkata pedagang tua itu. Akanku sampaikan pada tuanku, berkata orang itu sambil berbalik badan berjalan pergi meninggalkan pedagang tua itu. Terima kasih anak muda, sekarang aku yang berhutang kepadamu, berkata pedagang tua itu. Paman tidak usah merasa berhutang kepadaku, anggap saja ini hadiah dariku, berkata Raden Wijaya. Bolehkah aku mengetahui siapa nama tuan muda, bertanya pedagang tua itu. Namaku Sanggrama, berkata Raden Wijaya sambil sedikit tersenyum. Sanggrama putra Diyah Lembutal, cucu paduka guru suci Dharma Siksa, kembali pedagang tua itu bertanya. Paman benar, ayahku Lembutal, kakeku guru suci Dharma Siksa, berkata Raden Wijaya penasaran dari mana pedagang tua itu mengetahui dirinya. Gusti yang maha agung, ternyata tuan muda putra tuanku Diyah Lembutal, berkata pedagang tua itu sepertinya penuh kegembiraan. Paman sepertinya telah mengenal ayahku, berkata Raden Wijaya penuh ingin tahu. Dulu aku pernah bertugas di istana, sebagai pekatik ayahmu, berkata pedagang tua itu sepertinya setengah melamun mengenang masa mudanya. Siapa nama paman, diar kelak bertemu ayahku akan ku ceritakan pertemuan kita ini, berkata Raden Wijaya. Namaku Sungut, ayahmu pasti mengenalnya, berkata pedagang tua itu yang menyebut namanya sebagai Sungut. Kenapa paman tidak bekerja lagi sebagai pekatik bertanya Lawe tertarik mendengar pembicaraan Raden Wijaya dan Sungut pedagang tua itu. Sungut memandang Lawe, dan tersenyum. Ketika tuanku dia lembutan meninggalkan istana, beliau banyak memberikan bekal kepadaku, pesannya agar aku bisa merubah nasib menjadi seorang saudagar, berkata Sungut sedikit bercerita, tapi dasar aku pemalas, bekal dari ayahmu ku habiskan dengan hidup berfoya-foya sampai habis tak tersisa, berkata Sungut sambil sedikit tersenyum getir. Dan siapa orang tadi yang menegih hutang kepada paman, bertanya Raden Wijaya merasa bertambah kasihan kepada Sungut. Itulah buruknya nasibku, sebulan yang lalu aku jatuh sakit. Dengan terpaksa aku berhutang sekarung jagung untuk membeli obat sekaligus sebagai bahan makanan, berharap dapat melunasi setelah aku sehat, bercerita kembali Sungut. Pekan lalu hutangku dilipatkan menjadi tiga karung dan juragan susat pemengambil paksa putriku sebagai jaminan atas hutang yang belum dapat kulunasi. Hutangmu sudah kulunasi lebih dari cukup, apakah juragan itu akan melepaskan putrimu, bertanya Raden Wijaya. Itulah yang aku khawatirkan, juragan itu yang ku tahu sudah lama menginginkan putriku, berkata Sungut penuh kehatiran. Aku dapat mengantar paman ke rumah juragan itu, berkata Raden Wijaya. Sifatmu sama persis dengan ayahmu, begitu peduli, berkata Sungut kepada Raden Wijaya. Kali ini aku mewakili ayahku untuk menolong sahabatnya, berkata Raden Wijaya sambil memegang bahu Sungut. Tuanku Diah Lembutal adalah junjunganku, berkata Sungut meluruskan ucapan sahabat dari Raden Wijaya. Aku merasakan persahabatan di antara kalian, berkata Raden Wijaya. Yang kamu katakan adalah kebenaran, Tuanku Diah Lembutal menyikapi diriku sebagai seorang sahabat ketimbang sebagai seorang pekatiknya, itulah yang aku rasakan, berkata Sungut sambil menatap jauh ke depan, entah apa yang tengah direnungkan. Mungki masa-masa kenangan ketika ia masih sebagai seorang pekatik istana. Akhirnya Sungut tidak dapat menolak permintaan Raden Wijaya yang akan menemaninya mengantarnya ke rumah juragan susat pam untuk mengambil putrinya yang sudah sepekan menjadi barang jaminan. Diputuskan Lawe ikut bersama Raden Wijaya, sementara Mahesa Amping masih bersama darah petak dan darah jingga kembali ke istana Saunggaluh. Sungut pun segera membenahi dagangannya. Bersama Raden Wijaya dan Lawe mereka berangkat ke padukuhan tempat tinggal Sungut. Padukuhan Kroyak memang tidak begitu jauh, disitulah Sungut bermukim sejak masih menjadi seorang pekatik istana. Keberadaan rumahnya dapat bercerita bahwa dulu rumah itu mungkin sebuah rumah milik orang yang cukup berada. Rumah seorang pekatik istana. Inilah rumahku, berkata Sungut ketika mereka sampai di rumahnya. Tidak lama mereka berada di rumah itu, setelah meletakkan dan menyimpan barang dagangan, mereka langsung menuju rumah juragan susat pam yang hanya berjarak beberapa rumah. Empat orang pesuruh juragan susat pam terlihat turun dari pendapa ketika melihat Sungut, Raden Wijaya dan Lawe memasuki halaman muka juragan susat pam. Mau apa kalian datang kemari, berkata seorang yang sudah dikenal Raden Wijaya yang tadi di pasar menemui Sungut menagih hutang. Aku datang untuk menjemput anakku, berkata Sungut. Anakmu tidak perlu dijemput, ia sudah merasa betah tinggal di rumah ini, berkata orang itu. Bohong, anakku pasti menderita tersiksa dirimu ini, berkata Sungut dengan suara keras. Sudah berani kamu berkata keras kepadaku, berkata orang itu dengan metemendelik. Kisanak, bukankah hutang paman ini sudah dilunasi, berkata Raden Wijaya mencoba mengingatkan orang itu. Sekarang aku tidak bicara lagi tentang hutang, yang kukatakan bahwa anaknya sekarang sudah tidak mau pulang lagi ke rumahnya, berkata orang itu sepertinya hanya ingin memutar-mutar persoalan. Jangan-jangan sekeping uang emasku tidak sampai ke tuanmu, berkata Raden Wijaya kepada orang itu. Kalau itu memang benar, maumu apa, berkata orang itu. Aku akan memintanya kembali, dan langsung akan menyerahkannya kepada tuanmu, berkata Raden Wijaya. Dengan care apa kamu meminta kepadaku, berkata orang itu menantang. Cukup dengan kedua tanganku ini, berkata Raden Wijaya. Kamu mau menantangku, berkata orang itu. Dengan sangat terpaksa bila itu yang kamu inginkan, berkata Raden Wijaya penuh ketenangan. Kamu belum mengenalku anak muda, berkata orang itu telah mempersiapkan dirinya. Sementara tiga orang kawannya memberi tempat agak bergeser ke samping. Aku mau mencoba mengenalmu, berkata Raden Wijaya yang ikut-ikutan pura-pura sepertinya tengah mempersiapkan dirinya. Kamu akan menyesal setelah tahu siapa diriku, berkata orang itu sambil langsung menerjang Raden Wijaya dengan sebuah tendangan meluncur. Raden Wijaya telah menggeser dirinya ke samping. Dan tendangan itu pun menjadi luput. Dengan beringas orang itu mengejar Raden Wijaya dan langsung meninju dagu Raden Wijaya dengan pukulan dari bawah ke atas. Kembali Raden Wijaya bergeser sedikit mundur. Tinju itu pun hanya mengenai angin kosong. Mendepatkan dua serangannya kembali menemui tempat kosong, orang itu pun langsung melepas senjatanya. Sebuah golok berukuran sedang melayang membabat arah pinggang Raden Wijaya. Sungut yang melihat hal itu terperanjat menahan napas, sekejap dirinya merasakan telah berbuat dosa telah membawa putra junjungannya masuk ke dalam masalah pribadinya. Tapi sungut dapat bernapas lega, Raden Wijaya dengan gesit menggeliat meliukan badannya. Kembali serangan golok itu melewati ruang kosong. Keluarkan senjatamu, berkata orang itu penuh kemarahan karena serangannya selalu luput menemui tempat kosong. Bukankah sudah ku katakan bahwa aku akan menghadapimu dengan kedua tanganku ini, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum memandang orang itu yang terlihat sudah sangat marah. Melihat ketenangan Raden Wijaya, orang itu nampaknya sudah menjadi semakin marah. Jangan salahkan aku bila kamu akan binasa tercincang di sini, berkata orang itu sambil menerjang Raden Wijaya dengan goloknya. Golok itu pun seperti terbang mengejar leher Raden Wijaya. Kembali sungut menahan nafasnya, ia masih meragukan apakah Raden Wijaya dapat keluar dari serangan orang itu yang dikenal sebagai salah satu seorang pengawal juragan susat pam yang paling beringas, paling kejam. Semua orang di padukuhan sudah mengenalnya dan tidak pernah berani berurusan. Apapun dengan orang itu, lagi-lagi sungut dapat bernafas lega, dilihatnya Raden Wijaya kembali dapat menghindari serangan orang itu dengan merendahkan dirinya. Dan kali ini Raden Wijaya bukan hanya menghindar, sambil merendahkan dirinya menghindari ayunan golok, kaki kanan Raden Wijaya langsung menyodok perut orang itu yang langsung terlempar ke belakang. Ternyata Raden Wijaya hanya menggunakan sedikit kekuatannya, hanya sebatas kekuatan wadab. Namun akibatnya orang itu terlihat menahan sakit. Perutnya terasa mual dan susat. Hajar pemuda sombong ini, berkata orang itu meminta ketiga kawannya membantu. Biarkan kawanmu bermain sendiri, berkata Lawe menghadang ketiga orang pengawal juragan susat pam yang terlihat akan bergerak untuk membantu kawannya. Kalau begitu kamu dulu yang akan menjadi barang mainan kami, berkata salah seorang dari ketiga pengawal itu langsung melayangkan tamparannya. Lawe bukan orang yang suka bermain main. Maka sambil mengeguskan wajahnya miring sedikit menghindari tamparan itu, langsung tangannya membalas tamparan itu juga dengan sebuah tamparan yang sangat keras dan cepat. Akibatnya sangat fatal sekali, orang itu langsung tersungkur ke samping dengan pipi berwarna biru sembab. Bumi sepertinya terasa berputar, orang itu tidak bisa bangkit dan sepertinya langsung pingsan. Ayo kalian berdua maju bersama, berkata Lawe kepada dua orang pengawal yang memang tengah bersiap menyerangnya. Kedua orang itu pun langsung menyerang Lawe bersama-sama. Sebuah golok terlihat mengayun ke arah leher Lawe, golok lain tengah menyambar pinggangnya. Terlihat wajah Lawe tidak mengesankan kecemasan, dengan tenang merendahkan badannya sekaligus bergeser ke samping sambil kakinya menghentak ke dada orang yang semula menyerang leharnya. Buk! Orang yang terkena tendangan itu terpental merasakan dadanya sesak dan jatuh di bumi sepertinya susah untuk berdiri kembali. Melihat kawannya jatuh dalam satu gebrakan, lawan Lawe menjadi sedikit gusar. Tapi golok di tangannya sudah terlanjur terlepas dari sarungnya, dan perasaan malunya yang membuat dirinya terpaksa harus terus kembali menyerang. Kali ini dengan setengah semangat menyerang kembali Lawe yang masih bertangan kosong. Lawe melihat kegusaran hati lawannya, maka serangan lawannya yang mengarah ke pundaknya tidak dengan segera dihindarkan. Hampir saja orang itu merasa gembira bahwa serangannya akan berhasil melukai pundak Lawe. Namun hal tak terduga telah terjadi. Belum lagi golok itu menyentuh kulit pundak, Lawe dengan cepat bergeser setapak. Bersamaan dengan itu tangannya tepat menghantam pergelangan tangan lawannya. Maka yang terjadi golok di tangan orang itu terlempar tidak mampu dipertahankan lagi. Belum lagi lepas rasa terkejutnya, sebuah tamparan. Keras langsung menghantam rahangnya. Akibatnya sudah dapat diterka, orang itu langsung limbung tersungkur ke tanah merasakan tamparan tangan Lawe yang sudah terlatih. Sementara itu lawan Raden Wijaya telah kembali melakukan serangannya terlihat menjadi sangat penasaran. Semua serangannya selalu dapat dihindarkan oleh Raden Wijaya dengan begitu mudahnya. Dan begitu melihat bahwa Lawe telah menyelesaikan permainannya, Raden Wijaya pun langsung ikutan ingin menyudahi permainannya. Maka ketika sebuah serangan yang mengayun nyaris mengincar dadanya, dengan kecepatan yang tidak terduga dan tidak bisa diikuti oleh pandangan wadah biasa. Tiba-tiba saja golok itu telah berpindah tangan. Bukan main kagetnya orang itu, golok di tangannya telah berpindah tangan. Belum lagi lepas rasa terkejutnya, sebuah tendangan telah menghajar perutnya. Buk! Orang itu meringsek menahan rasa sesak dan nyeri, isi perutnya terasa terbalik ingin muntah. Dan tiba-tiba saja senjata itu telah mengancam tuannya sendiri. Berikan kembali sekeping emas miliku, berkata Raden Wijaya sambil menempelkan golok tajam di atas kulit leher orang itu. Gemetar orang itu membayangkan senjatanya yang disadari sangat tajam dan telah diwarangi dengan sedikit racun itu akan melukai dirinya sendiri. Maka tanpa menunggu apapun, orang itu segera mengeluarkan sekeping emas dan memberikannya kepada Raden Wijaya. Ternyata apa yang terjadi di halaman telah disaksikan semuanya oleh juragan susat PAM dari atas pendapur rumah. Terkejut bahwa empat orang pengawalnya yang selama ini diupah untuk menjaga dan berlindung di belakangnya telah dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Dengan tubuh gemetar penuh rasa takut, dirinya seperti terpaku di tempat manakala Raden Wijaya, Sungut dan Lawe datang menghampirinya. Apalagi dilihatnya Raden Wijaya masih menggenggan sebuah golok telanjang. Kami datang untuk membayar hutang, kembalikan Putri Paman ini, berkata Raden Wijaya ketika sudah mendekati juragan susat PAM yang terlihat masih gemetar. Tidak ada hutang lagi, ambillah apa yang kalian inginkan. Asal jangan menyakiti diriku, berkata juragan susat PAM yang ternyata punya nyali begitu kecil. Hutang harus dibayar, berkata Raden Wijaya sambil melempar sekeping emas di hadapan juragan susat PAM. Sementara itu Sungut sudah tidak sabar lagi, tahu apa yang harus dilakukannya langsung masuk ke rumah itu untuk mengambil putrinya. Tidak lama berselang Sungut telah keluar dari pintu rumah sambil menggandeng seorang gadis yang ternyata anaknya yang selama ini disekap di rumah juragan susat PAM. Tidak bisa dipungkiri, anak gadis Sungut ternyata seorang gadis yang berwajah cukup jelita. Pantas juragan susat PAM terpikat, berkata Raden Wijaya ketika sempat melirik anak gadis Sungut yang cantik jelita. Tapi lirikan mater Raden Wijaya yang sekejap adalah sebuah malapetaka untuknya. Apa yang telah terjadi? Ternyata sekejap itu telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh juragan susat PAM yang dengan cepat dan tidak diduga dan diperhitungkan telah melemparkan tiga buah taji beracun dari jarak yang begitu dekat ke tubuh Raden Wijaya. Setinggi apapun ilmu Raden Wijaya yang telah menguasai ilmu meringankan tubuh dan dapat bergerak dengan cepat tidak juga dapat mengelak dari sasaran. Raden Wijaya bukan main terkejutnya, tidak menyangka ada serangan yang begitu cepat ke arahnya. Dua buah taji yang mengarah pada jantung dan dihindari lagi, langsung menancap di bahunya. Setelah melempar senjata rahasianya, terlihat juragan susat PAM telah melenting jauh melompati pagar pendapa dan berdiri sambil tertawa keras merasa serangannya dapat mengenai sasarannya. Kalian memang orang-orang bodoh yang mudah tertipu, aku bukan orang lemah seperti yang kalian sangka. Dan racun kebuah ngelorengku segera akan mengambil nyawamu, berkata juragan susat PAM sambil tertawa di tengah halaman rumahnya. Iblis keji, berkata lawe yang melihat semua itu langsung melompat ke halaman menerjang juragan susat PAM dengan penuh kebencian. Ternyata juragan susat PAM bukan orang lemah. Seperti yang diduga. Dengan sigap dapat mengelak dan berhindar dari serangan lawe yang telah mengeluarkan dua buah belati senjata andalannya. Juragan susat PAM bahkan dapat melakukan serangan balik yang tidak kalah keras dan berbahayanya. Terlihat juragan susat PAM telah menyerang lawe dengan sebuah keris berlekuk sembilan yang cukup panjang. Pertempuran terlihat begitu seru dan sangat menegangkan. Juragan susat PAM ternyata dapat mengimbangi ilmu lawe. Sementara itu Raden Wijaya yang menyadari bahwa taji yang menancap di bahunya mengandung racun yang kuat langsung mencabut taji itu. Darah segar keluar dari bahunya. Raden Wijaya terlihat langsung duduk bersilah sempurna. Mengerahkan tenaga murninya untuk menahan menjalarnya racun yang telah menyusup di dalam aliran darahnya. Jangan khawatirkan diriku. Lekaslah ke istana untuk menemui kawanku yang bernama Mahasa Amping. Berkata Raden Wijaya yang tidak menghatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan lawe yang tengah bertempur dengan juragan susat PAM. Raden Wijaya meski dalam keadaan terluka masih dapat melihat kesetaraan ilmu juragan susat PAM yang ternyata berada beberapa lapis dari ilmu lawe. Dengan bimbang terpaksa sungut menuruti permintaan Raden Wijaya. Terlihat sungut telah keluar dari gerbang halaman rumah sejuragan susat PAM sambil menuntun anak gadisnya. Kembalilah ke rumah, aku akan segera ke istana. Berkata sungut melepas anaknya pulang ke rumah, sementara ia sendiri telah melangkah setengah berlari. Menuju istana. Ketika tiba di istana, sebagai seorang yang pernah lama bekerja di istana, sungut tidak banyak menemui kesulitan dan tahu kemana harus bertanya. Kepada seorang pengawal, sungut bercerita apa yang telah terjadi. Tamu Baginda Raja terkena racun, dan sekarang Paman ingin bertemu dengan kawannya yang bernama Mahasa Amping, bertanya pengawal itu menyimpulkan perkataan sungut. Benar, itulah maksud kedatanganku, berkata sungut membenarkan. Mataku seperti tidak percaya melihatkah sungut ada di istana ini, berkata seorang pengalasan yang ternyata mengenal sungut, seorang yang nampaknya sudah tua seumur sungut sendiri. Kalian ternyata sudah saling mengenal, kebetulan sekali tolong kamu antar Paman ini, berkata pengawal itu kepada orang yang telah mengenal sungut memintanya membantu mengantar ke pesanggerahan tempat yang biasa seorang tamu agung beristirahat dan menginap selama di istana. Heran sekali Mahasa Amping ketika melihat sungut yang ia tahu tadi siang telah pergi bersama Lawe dan Raden Wijaya. Panggeraitanya yang tajam sudah melihat sesuatu telah terjadi. Sungut pun dapat mengenali Mahasa Amping sebagai salah satu kawan Raden Wijaya. Apakah kamu yang bernama Mahasa Amping, bertanya sungut mencoba meyakinkan dugaannya. Benar, aku Mahasa Amping, berkata Mahasa Amping dengan cepat. Mengetahui bahwa orang yang akan ditemui adalah Mahasa Amping, maka sungut pun langsung bercerita apa yang telah terjadi. Antar aku ke sana, berkata Mahasa Amping kepada sungut. Ketika mereka tengah mendekati pintu gerbang istana, seorang pengawal yang sebelumnya telah bertemu dengan sungut menghampiri mereka. Kami akan mengirim beberapa prajurit, berkata pengawal itu. Terima kasih, berkata Mahasa Amping tanpa berhenti dan terus berjalan setengah berlari keluar dari pintu gerbang istana. Cerita tentang Raden Wijaya yang terluka terkena racun ternyata begitu cepat menjalar beritanya di istana. Hingga akhirnya sampai ke telinga baginda Raja Raga Suci. Terima kasih telah menonton!